Terima kasih Sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir Di ruang study ini Terima kasih buat Pastor Timothy Pastor Timothy sudah bilang kita sudah kenal Lama ya Hampir dua dekade juga kita kenal Dan saya bersyukur Kalau saya masih bisa mempunyai hubungan dengan Pastor Timothy Dan bersyukur juga melihat Hidupannya yang semakin menjadi berkat yang besar Dimanapun Tuhan menempatkan dia Jadi saya akan langsung mulai aja masuk Pastor Timothy minta saya untuk Saya share gitu yang saya share tentang Bagaimana sih kehidupan pelayanan saya Saya itu maksudnya adalah Tadi Pastor Tim bilang Seringkali gereja itu dihubungkan dengan sesuatu yang glamor Seingkali ditetankan tentang Bukan gemerlapnya ibu kota Tapi gemerlapnya gereja itu seperti apa Hidupan hamba Tuhan itu seperti apa Dan kebanyakan kan yang kita lihat juga kan Kalau yang bisa kita lihat di Youtube Kita lihat di Instagram Atau di sosial media apapun juga Kebanyakan yang kita lihat itu kan yang berasal dari gereja-gereja besar Itu nggak bisa kita kukiri Karena memang mereka yang lebih laku Jadi kita banyak menangkap sesuatu itu berdasarkan cara pandang mereka Berdasarkan cara pandang mereka Pendeta-pendeta dari gereja besar Atau jemaat-jemaat dari gereja besar Yang cara pandangnya tentu berbeda Jadi anggap saja misalnya kita naik mobil Kita naik mobil itu Anggap saja kalau dari yang sisi-sisi yang gereja besar itu Dia menjelaskannya dari sepion sebelah kanan Mereka lagi menjelaskan dari sepion sebelah kanan Tetapi saya ingin mencoba menjelaskannya dari sepion sebelah kiri Karena supaya kita seimbang Kita bisa belajar dari kanan Kita juga bisa belajar dari kiri Nah sebelum saya masuk dalam Sebelum sosial kehidupan saya Tentang pelayanan saya Kita mau Boleh buka alkitab dulu ya Pak Serpem Boleh ya Harus dong itu Di Amsal 30 Amsal 30 Amsal 30 Ayat yang ke-8 Dan 9 Amsal 30 Ayat yang ke-8 Dan 9 Coba saya minta tolong Bapak Finkri Bapak Finkri Bisa gak tolong dibacakan Bapak Dimana tadi? Amsal 30 Ayat 8 sampai 9 Amsal 30 Amsal 30 Amsal 30 Ayat 8 sampai 9 Ya Pester Yes Oke Saya bacakan bagi kita semua Amsal 30 Ayat 8 sampai 9 Jauhkanlah daripadaku Kecurangan dan kebohongan Jangan berikan kepadaku Kemiskinan atau kekayaan Biarkan aku menikmati Makanan yang menjadi bagianku Supaya kalau aku kenyang Aku tidak menyangkalmu Dan berkata Siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin Aku mencuri dan mencemarkan Nama Allah Jadi salah satu prinsip Dalam kehidupan saya Prinsip dalam pelayanan saya itu Dan saya yakin juga Sebetulnya ini juga Harus menjadi prinsip Buat siapapun juga sih Karena ini Alkitabiah Semua yang saya ngomongin Nanti semuanya saya Menurut saya sih Semua Alkitabiah Menurut saya Alkitabiah Tapi mungkin cara pandangnya berbeda Tapi seperti saya bilang Mungkin banyak orang Dia lagi ngejelasin dari Sisi sebelah kanan Cara lihat dari sisi sebelah kanan Tapi saya sekarang lagi menjelaskan Dari cara pandang Dari yang sebelah kirinya Dari sepion sebelah kiri Nah tentukan yang kita lihat berbeda Tapi ini menjadi dasar Dalam kehidupan saya Ini menjadi dasar Dalam pelayanan saya Yaitu Daukanlah daripada Kecurangan Dan kebohongan Jangan berikan Kepadu kemiskinan Atau kekayaan Biarkanlah aku Menikmati makanan Yang menjadi Bagianku Di sini kita harus belajar Bahwa dalam hidup kita ini Semua punya bagian Masing-masing Semua punya bagian Masing-masing Orang yang menulis ini Berkata Biarkanlah aku Menikmati makanan Yang menjadi Bagianku Tapi kenyataannya adalah Kebanyakan di dalam Dunia kekristenan ini Kita diajarkan Untuk minta Tuhan Supaya kita menjadi Orang kaya Supaya kita menjadi Orang yang berhasil Mata manusia Supaya kita menjadi Orang yang sukses Di mata manusia Supaya kita mempunyai Posisi yang tinggi Di mata manusia Supaya kita mempunyai Ini Mempunyai itu Menghasilkan ini Dan menghasilkan itu Tetapi banyak orang Yang lupa Bahwa semua orang Sudah mempunyai Bagiannya masing-masing Makanya ayat yang tadi Itu menjadi pegangan saya Saya selalu berdoa Kepada Tuhan Tuhan Jangan berikan aku Kekayaan Jangan juga Tapi jangan juga Berikan aku kemiskinan Bukan berarti Saya minta Jadi orang miskin Saya berdoa Tuhan Jangan berikan aku Kekayaan Tapi juga Jangan berikan aku Kemiskinan Berikanlah aku Apa yang memang Menjadi bagianku Nah kalau Sampai disitu Kita bisa mengerti Sampai disitu Kita bisa Mempercayai Tuhan Bahwa Tuhan itu Mempunyai bagian Buat kita Saya sih Yakin 99% Hidup kita itu Akan lebih secure Hidup kita itu Akan lebih damai Hidup kita itu Akan lebih Bersuka cita Tidak ada Tekanan-tekanan Yang tidak perlu Dalam kehidupan ini Karena kita tahu Kita tahu Saudara Dan jadi Kalau saya mau Garis bawahi Perjalanan hidup saya Selama pelayanan ini By the way Saya mengembalakan itu Dari 2004 Saudara ya Dari 2004 Sekarang 2022 Berarti 18 tahun 18 tahun 18 tahun Saya mengembalakan Dan Saya Tidak berencana Untuk Tidak berencana Untuk pensiun dini Sobbiat Saya masih berencana Untuk terus Mengembalakan Sedikasih Ijinnya Sama Tuhan itu Sampai umur berapa ya Saya akan terus Mengembalakan aja Tidak ada Tidak ada Tensiun Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Plan B Saudara Saya tidak ada Rencana cadangan Saya tidak ada Rencana Kalau saya Sudah berhenti Jadi pendeta Saya akan Jadi ini Jadi itu Jadi ini Jadi itu Saya tidak ada Seperti itu Karena di pikiran saya Saya akan jadi pendeta All the way Sampai akhirnya Saya kembali Kepada Tuhan Yang ayat yang tadi kita baca Biarlah aku menikmati Makanan yang menjadi bagianku itu Jangan berikan aku kekayaan Jangan berikan aku kemiskinan Ya itu menjadi dasar Dalam kehidupan saya Itu menjadi dasar Dalam pelayanan saya Dan saya mau Ingatkan lagi Bahwa setiap kita Punya bagiannya masing-masing Saudara Punya bagiannya masing-masing Saya akan Saya akan mencoba Ngomong bagian semua nih Saudara ya Saya akan mencoba Ngomong bagian semua Supaya Di kelas ini Juga bisa Benar-benar mengerti Kehidupan itu Seperti apa Pelayanannya itu Seperti apa Nah kalau boleh tahu Yang di sini Apakah ada yang Terlibat aktif Dalam pelayanan Di gereja Ini bukan hanya dalam hal pelayanan Sekali lagi saya katakan Ini bukan hanya dalam hal pelayanan Dalam kita menjalani kehidupan kita pun Prinsip ini harus ada dalam hati kita Prinsip Jangan memberikan aku kekayaan Jangan memberikan aku kemiskinan Tetapi berikanlah apa yang menjadi bagianku Itu harus ada dalam hidup kita Mau kita pelayanan di gereja Mau kita enggak pelayanan Mau kita cuma kerjanya dalam bidang dunia sekuler Prinsip itu harus ada Saya berani katakan harus Karena kalau kita enggak punya prinsip seperti itu Kita akan menjadi orang yang liar Kita menjadi orang yang liar Orang yang gampang disesatkan Orang-orang yang begitu mudah Ketika ada pendeta ngomong Tentang Tentang Keuangan Alkitabiah Bahwa semua orang Kristen itu Diberkati secara keuangan Yuk kita kesana semua Nah itu Itu enggak bisa seperti itu Enggak bisa seperti itu Dan gereja juga sama Gereja yang diberkati Harus menjadi gereja yang besar Gereja yang diberkati itu Harus menjadi megachurch Itu tidak juga seperti itu Itu enggak seperti itu juga Itu sama aja berkata Kalau ada orang berkata Bahwa gereja itu harus menjadi gereja besar Itu sama aja dengan dia berkata Semua orang Kristen Harus menjadi orang kaya Nah sekarang saya pengen tahu Di sini yang orang kaya siapa? Ada yang punya rumah lima Ada yang punya rumah sepuluh Ada yang depositonya sepuluh miliar Ada Kalau ada puji Tuhan Bagaimana yang tidak ada? Bagaimana yang belum punya? Apakah mereka enggak diberkati? Apakah Yesus tidak mati untuk mereka? Apakah Tuhan tidak disalibkan juga untuk mereka? Apakah semata-mata Tuhan mati Hanya untuk supaya kita menjadi kaya secara materi? Tidak seperti itu Tuhan mati untuk kita Tuhan menegus kita Untuk mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup Dan bukan berfokus kepada hal-hal yang duniawi Tetapi berfokus kepada hal-hal yang surgawi Meskipun kita tinggal di dunia Tapi bukan berarti kita harus menjadi duniawi Meskipun kita tinggal di dunia Bukan berarti kita harus menjadi duniawi Kita tinggal di dunia Tetapi fokus kita Tetapi apapun yang kita lakukan Pandangan kita semuanya Kita berfokus kepada Tuhan Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana sih cara aku mengenal Tuhan? Bagaimana cara aku mengenal isi hati Tuhan lebih lagi? Bagaimana agar dalam hidup aku ini Aku memuliakan Tuhan lebih lagi? Di dalam semua bidang apapun dalam hidup kita Mau itu dalam pelayanan Mau itu dalam dunia sekuler Mau itu yang dicampur Terserah, Saudara-saudara By the way, saya seorang pendeta Udah pendeta aja Saya gak punya pekerjaan lain, Saudara-saudara Saya gak punya bisnis ini Saya gak punya bisnis itu Saya cuma pendeta aja Sekarang kita akan masuk Kalau saya menggambarkan perjalanan pelayanan saya Yang saya akan bagikan juga dengan Saudara Tentu ada beberapa hal Hal yang pertama yang harus ada Dalam hidup kita, Saudara Itu adalah yang namanya panggilan Yang pertama itu adalah yang namanya panggilan Nah, tetapi panggilan saja Panggilan saja itu sebetulnya Bagus Tetapi ada yang lebih bagus Sebetulnya bagus Tetapi ada yang lebih bagus lagi daripada itu Sepanggilan itu harus berjalan berbarengan Saudara-saudara Panggilan harus berjalan berbarengan dengan apa Nah, sekarang kita lihat di dalam Kita buka kitab kita lagi Dalam 2 Petrus 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 Saya akan bacakan Karena itu, Saudara-saudaraku Berusaha sungguh-sungguh Supaya panggilan dan apa, Saudara? Panggilan dan pilihanmu makin teguh Sebab jika kamu melakukannya Kamu tidak akan pernah bersandung Insya Allah, Saudara ya Sebab jika kamu melakukannya Kamu tidak akan pernah bersandung Jadi, banyak orang berkata Oh, saya dapat panggilan ini Saya dapat panggilan itu That's great Puji Tuhan Ketika kita mendapatkan panggilan ini Ketika kita mendapatkan panggilan itu Aku mendengar suara Tuhan memanggil aku Dalam pelayanan Aku mendengar suara Tuhan memanggil aku Untuk melakukan ini, 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 dan itu That's great Puji Tuhan Tetapi sayangnya Panggilan itu tidak bisa berjalan sendirian, Saudara-ku Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 Tadi mengajarkan bahwa Ada yang namanya panggilan Ada juga yang namanya apa? Di pilihan, Saudara-ku Panggilan dan pilihan itu adalah seperti Dua sisi di uang itu Di koin itu selalu ada dua sisi Bukan hanya di koin Di uang kertas itu selalu juga ada dua sisi, Saudara-ku Tidak mungkin di dalam Di uang itu cuma ada satu sisi, kemudian kita patih ke toko, kita bayar Saya jamin itu tidak akan ada yang mau terima, Saudara-ku Panggilan dan pilihan itu berjalan bersamaan Berjalan bersama Ini saya mulai masuk cerita Bagaimana saya bisa menerima panggilan ini? Bagaimana saya bisa menerima panggilan untuk menggembalakan gereja yang saya gembalakan ini, Saudara-kuan? Sebetulnya Sebelum saya mengembalakan gereja ini Yang mengembalakan dulu itu adalah ayah saya Kemudian ayah saya itu meninggal Meninggal tahun 2004 Dan tahun 2004 itu juga waktu umur saya 24 Tapi mungkin Saudara berkata Oh, pantes begini, oh pantes seperti itu Oh, ini jadi gereja peninggalan ayahnya Ya, di situ benar Tetapi pada kenyataannya adalah Tanda kutip Jemaat ayah saya itu Waktu saya jadi gembala sidangnya Mungkin cuma sekitar 10 orang Mungkin cuma tinggal 10 orang saja Ketika saya menggembalakan gereja ini, Saudara-kuan Yang jemaat yang tanda kutip dari ayah saya Itu mungkin cuma tinggal 10 orang Sisanya dari mana? Sisanya itu dari pelayanan tanda kutip Dari pelayanan-pelayanan saya Waktu di masa muda itu Menjangkau ini, menjangkau itu Dan bawa ke gereja seperti itu Jadi ketika ayah saya meninggal Ketika ayah saya meninggal Tentu ada rasa kaget Kenapa terlalu cepat Waktu itu saya umur 63 Dan ada perasaan kaget juga Tapi di satu sisi Di satu sisi memang sepertinya Sepertinya Tuhan sudah siapkan Sepertinya Tuhan sudah siapkan Dari orang-orang yang Tanda kutip saya gembalakan Itu Banyak anak mudanya juga Yang memang merupakan buah dari pelayanan saya Jadi tidak terlalu kaget Tidak terlalu kaget Langsung tiba-tiba Seperti itu Jemaatnya Saya rasa saudara mengerti Dan disitu Saya memang menerima panggilan Memang menerima panggilan Bahwa Ketika ayah saya meninggal Sudah Ketua Sinode juga menghubungi saya Tuhan Sinode Tanya Ini gimana Apakah Anda siap Apakah Maunya seperti apa Mau enggak mau Mesti siap Mau enggak mau Mesti siap Karena kadang-kadang Tuhan bekerja Seperti itu Kadang-kadang Tuhan bekerja Tiba-tiba terjadi Deng Seperti ini Oke saya siap Saya menerima panggilan itu Nah tapi Di sini ada keadaan Ada pilihan juga Ada pilihan Apakah saya akan memilih Untuk terus mengembalakan gereja ini Apakah saya akan Ikut gereja lain Atau seperti apa Nah itu Pilihan-pilihan kita Jadi panggilan kita Harus berjalan Berbarengan dengan Pilihan-pilihan kita Pilihlah Pilihlah Apa ya Buatlah pilihan Yang sesuai dengan Panggilan-panggilan kita Jika Anda Merasa terpanggil Di dalam dunia sekuler Saya berdoa Siapapun Anda Dimanapun Anda Ditempatkan Bekerjalah sebaik Mungkin Seperti Anda Bekerja untuk Tuhan Bukankah Alkitab Juga berkata Seperti itu Maka upah yang akan Kita terima Itu bukan hanya Dari bos kita Di dunia Tetapi Dari bos kita Yang sesungguhnya juga Oh ada begitu Banyak pilihan-pilihan Yang harus saya buat Ada begitu banyak Pilihan-pilihan Yang harus saya buat Saya berkomitmen Untuk melayani Di gereja ini Saya berkomitmen Untuk menjadi gembala sidang Di tempat ini Saya berkomitmen Kepada jemaat Saya berkomitmen Kepada Tuhan Meskipun Meskipun Kadang Kadang Ada saja Ada yang kayaknya Short Short escape Ada Short cut Jalan pintas Tanda kutip Untuk menjadi besar Jalan pintas Untuk menjadi besar Itu apa yang terjadi Saya itu Saya itu pernah dijodohin Saya itu pernah dijodohin Sebelum saya menikah Saya menikah itu Tahun 2006 Tahun 2006 Oktober 2006 Jadi Waktu Di awal-awal 2006 Waktu di awal-awal 2006 Saya itu diundang Diundang Ke Keluar negeri Keluar negeri Keluar negeri Dan Disuruh pelayanan Di situ Di bawah Keliling Oleh Sebuah sinode Dan Saya bertemu dengan Ketua sinodenya juga Ketua sinodenya Di bawah keliling Diajak pelayanan di sini Pelayanan di situ Pelayanan di sini Pelayanan di situ Dan Di sini saya harus Membuat pilihan Kenapa Kenapa Waktu saya pergi ke situ Waktu saya pergi ke Keluar negeri itu Saya itu Sudah Sudah Bertunangan Saya sudah bertunangan Dengan Wanita yang sekarang Menjadi istri saya Wanita yang menjadi istri saya Waktu saya Keluar negeri Waktu saya dipanggil Keluar negeri Waktu saya diundang Di situ Ketemu sama seorang Ketua sinode Intinya seperti ini Intinya adalah Saya itu ditawarin Saya ditawarin Apakah saya mau Menggembalakan gereja Di negara tersebut Saya ditawarin Waktu itu umur saya 26 26 tahun Saya ditawarin di situ Itu aja sudah cukup Menggoda Itu aja Tawarin itu sudah cukup Menggoda Dan yang Dia bilang Nanti Nanti Kalau kamu emang Mau ada pelayanan di sini Kamu bisa sekolah Bisa ambil sekolah Di Di tempat ini Seperti itu ya Saya sebutin satu nama Saudara pasti Tahu Semua Kalau saya sebutin Ini sekolah Teologi yang Mungkin tetap Mas yang terbaik Sampai sekarang Saudara ya Mas yang terbaik Itu Huruf depannya F Ada yang tau gak Saudara? Ada yang tau gak? Sekolah teologi Huruf depannya F Kira-kira Ada yang tau? Pastor Timothy Masih tau Huruf depannya F Jadi Itu sekolah teologi Yang terbaik Salah satu Sekolah teologi yang terbaik Di dunia Di dunia Seperti itu Dan Dan yang lebih Ini lagi Saudara ku Ternyata Saya tuh Ditanya Kamu ini Kamu ini udah punya pacar belum? Ditanya Seperti itu Saya bilang Sudah sih Saya bilang udah Oh Oke 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 Sudah Ini memang ternyata Ada maksudnya itu Maksudnya Dia mengundang saya ke situ Juga untuk Mengenalkan saya Kepada Kepada Anaknya Kepada anaknya Ada anaknya Cewek Itu ya Ada anaknya Dan Ya seperti itu Saudara tau lah ya Lanjutannya seperti itu Jadi mau dikenali Mau di ini Seperti itu Dan disitu saya harus membuat pilihan Saya harus membuat pilihan Di satu sisi Saya sudah menjadi gembala Di Jakarta Di Suntar CKG Lelea Gereja yang saya cintai Gereja yang Membesarkan saya Gereja yang Yang benar-benar adalah Keluarga saya Terus di satu sisi juga Saya juga sudah Bertunangan dengan seseorang Ya Bertunangan dengan seseorang Dan Disitu saya mikir Disitu saya mikir Waduh ini untuk masa depan saya gimana Ini untuk masa depan saya Lebih bagus yang mana Blah-blah-blah Akhirnya Ya seperti saudara lihat sekarang Saya disini Saya berada disini Saya tidak berada di luar negeri Dan istri yang Saudara tadi Lihat di profile picture saya Nah itulah wanita Yang membuat saya Meninggalkan Semua yang ditawarkan disitu Wanita yang membuat saya Meninggalkan semua yang ditawarkan disitu Dan balik kesini Apakah saya menyesali pilihan saya Di hadapan Tuhan Di hadapan saudara Saya berkata Saya tidak menyesali pilihan saya Saya tidak menyesali pilihan saya Karena saya tahu Panggilan saya itu seperti apa Tuhan menempatkan saya itu di mana Nah orang-orang yang tahu Di mana Tuhan menempatkan Orang-orang yang tahu Di mana panggilan Tuhan Buat kehidupan Dia akan membuat pilihan-pilihan Untuk mendukung Panggilan tersebut Jadi jangan terlalu bangga Ketika kita merasa terpanggil Merasa ini Merasa itu Tapi pilihan-pilihan apa Yang kita buat Setelah kita dipanggil Oleh Tuhan Sampai sekarang Saya tetap mendiri Gembala Jemaat JKI Galilea Sudah 18 tahun Mungkin dari Pastor Tim Masa sisa lama Hampir dua dekade itu Tidak pernah merasa Boring atau seperti apa Saya mau jujur Di hadapan saudara ya Saya ini bukan pendeta yang suka Yang bukan Inilah Itu Bukan maunya kelihatan Bagus-bagus saja lah Merasa Bosen pernah enggak Saya jujur Saya katakan Saya pernah merasa bosen Saudara Merasa capek Dalam pelayanan Pernah enggak Jujur Saya sering Merasa capek Dalam pelayanan Merasa Kayaknya pengen nyerah Pernah enggak Jujur aja Pernah juga Merasa kayak Pengen nyerah Tapi kalau Saudara tanya Kepada saya Serta Pernah enggak Mau meninggalkan Tuhan Atau meninggalkan Panggilan Tuhan itu Saya mau katakan Di hadapan saudara Saya tidak pernah Berpikiran Untuk meninggalkan Tuhan Atau meninggalkan Panggilan yang Tuhan Sudah berikan Dalam kehidupan saya Mau apapun Kiri kanan ini Itu terjadi Saya tetap Memilih Ya Tapi kan panggilan Harus sesuai Dengan pilihan Saya tetap Memilih Untuk membuat Pilihan-pilihan Yang sesuai Dengan Panggilan saya Meskipun ini Gereja kecil Meskipun ini Bukan gereja Mewah Meskipun ini Bukan gereja Besar That's okay Tuhan tidak Pernah berjanji Bahwa setiap Kali kita Jadi pendeta Gerejanya Akan besar Tuhan tidak Pernah berjanji Bahwa setiap Kali kita Dibaptis Besokannya Kita menang Lotrek Tuhan tidak Pernah berjanji Ketika kita Habis berbahasa Roh Besokannya Kita sembuh Dari penyakit kita Tuhan tidak Pernah berjanji Seperti itu Tapi yang Tuhan Janjikan Bahwa dia Akan selalu Menyertai kita Sampai Kapanpun Dia akan Menyertai kita Bahkan di saat-saat Yang sulit Sesulit Apapun Dia akan selalu Menyertai Dengan kita Bukankah Ketika kita Menikah Kita juga Berkata Seperti itu Dalam Suka Maupun Buka Dalam Kelimpahan Maupun Kekurangan Dalam Kesehatan Maupun Sakit Kita Membelajar Saya ini Punya penyakit Saya punya penyakit Yang sudah Saya deriva Selama Lebih dari Sepuluh tahun Lebih dari Sepuluh tahun Saya punya Sakit ini Saya punya Saya itu Setiap hari Sakit kepala Setiap hari Kepala saya sakit Saya sudah Dari dulu Di Ronsen Saya sudah Di CT scan Saya sudah Di MRI Itu saya sudah Lakukan Semua Dan dokter Tidak Menemukan Kelainan Dokter Tidak Menemukan Masalah Apa-apa Saya berdoa Saya berdoa Tuhan Tolong angkat Ini sakit Kepala Setiap hari Setiap hari Saya makan Saya sudah Makan Permen Saya makan Panadol Saya makan Bodrek Saya makan Paramek Setiap hari Setiap hari Saudara bisa Bayangin Kalau saudara jadi saya Setiap hari Saya makan Setiap hari Dua tiga kali Dua tiga empat kali Saya makan Setiap hari Aduh pastor Kalau begitu Pastor ini Orang yang Tidak diberkati Masa sih Sakit begitu doang Tidak bisa Disembuhkan Oleh Tuhan Bukan seperti itu Juga Hidup itu Kadang-kadang Tidak seperti Mengikut Tuhan Itu kadang-kadang Tidak seperti Bukan saat kita Minta sembuh Kita akan sembuh Saat kita berdoa Minta mobil Kita dapat mobil Saat kita minta rumah Kita dapat rumah Bukan seperti itu Bukan seperti itu Ada satu Nabi Tuhan Yang begitu hebat Yang hebat Di perjanjian lama Saudara ya Tetapi Untuk menumbuhkan Rambutnya saja Dia gak bisa Kira-kira siapa itu Saudara Ada yang ingat gak Saudara Ada seorang Nabi Tuhan Yang sampe aja Diledekin Sama anak-anak Gitu Eh botak Botak Naik kesini Naik kesini Nabi siapa itu Namanya Saudara Awas Dimakan beruang Elia Bener Elia itu Dia bisa Berhentiin hujan Dia bisa datangin hujan Bisa Bisa Panggil hujan Kawang hujan Hebat Dia bisa Kalahin Beribu-ribu Ratusan Nabi-Nabi Baal Dia bisa kalahin Tapi buat Numbuhin rambutnya Sendiri Dia gak bisa Padahal Kehidupan itu Seperti itu Kehidupan Seperti itu Bukan kita Yang mengatur Tuhan Tetapi Tuhan Yang mengatur Kita Tuhan itu Penjunan Kita ini Tanah liat Ijinkan Tuhan Membentuk Kehidupan kita Sesuai Dengan Kehendaknya Sesuai Dengan Kehendak Amin Saudara Bu Hal yang pertama Tadi Panggilan Dan pilihan Hal yang kedua Yang saya pelajari Dalam pelayanan Yang saya pelajari Dalam kehidupan Terutama Dalam kehidupan Kita bersama Dengan Tuhan Itu tentang Kesetiaan Yang pertama Tadi ada Panggilan Atau pilihan Itu gak bisa Dipisah-pisahkan Panggilan Dan pilihan Itu satu Itu dua Sisi mata uang Yang saling melengkapi Yang kedua Itu adalah Faktor kesetiaan Faktor kesetiaan Sekarang begini Kita balik lagi Jadi kan Peserti Kasih judul Big faith in a small church Big faith in a small church Kalau saudara Jadi pendeta Kalau saudara Jadi gembala Menggembalakan jemaat Yang sudah hampir 20 tahun Saudara gembalakan Tetapi Hasilnya tidak Sesignifikan Yang kita mau Hasilnya Tidak Seindah Yang Orang-orang Ngomongin Seperti itu Saya pengen tanya Saudara masih Pengen melayani Nggak Kalau saudara Tahu Nanti saudara Cuma akan memikin Jemaat Mungkin cuma 27 orang Cuma 30 orang Cuma 40 orang Saudara masih Mau melayani Nggak Ada yang bilang Mau Mantap Kita harus Seperti itu Kesetiaan kita Kepada Tuhan Itu bukti Kesetiaan kita Kepada Tuhan Seringkali Kita berpikir Ketika kita Menjadi pendeta Ketika kita melayani Hasilnya harus Spektakuler Begini Begitu Begini Begitu Sekarang saya Tanya Sekarang bisa Saya balikin Mungkin Gereja-gereja Besar Mungkin Gereja-gereja Besar Berkata Pendeta Jason ini Kurang iman Makanya Gerejanya Kecil Sekarang Saya bisa Balikin Kepada mereka Kalau Anda Pelayanan Dulu Dan gereja Anda tetap Kecil Nggak menjadi Besar Anda kira-kira Masih ada Di sini Apa enggak Saya bisa Balikin Pertanyaan Kalau mungkin Gereja besar Berkata Seperti itu Anda kurang iman Anda ini kurang Setia Makanya Gereja Anda Kecil Saya mau Balikin Kalau Anda Yang pendeta Gereja besar Menggembalakan Gereja Tetapi Gerejanya Secara jumlah Nggak bertumbuh Secara signifikan Anda masih Ada di sini Nggak Anda masih Tetap setia Nggak Bisa dibalikin Seperti itu Pengorbanan Yang kita lakukan Itu tentu banyak Gereja kecil Gereja besar Gereja kecil itu Menurut saya Lebih banyak Pengorbanannya Karena kita Mengenal Jemaatnya Secara pribadi Satu demi satu Benar Benar Kita mengenal Dia Kita tahu Kekurangan Dia apa Kita tahu Kebutuhan Dia apa Saudara Jangan cuma Berpikir Saya ini Jadi pendeta Cuma asal Ngomong Ngajarin Alkitab Firman Tuhan Nggak Begitu Saudara Tidak Tidak Begitu Tidak Begitu Ada Jemaat kami Yang memang Secara Ekonomi Dia Dia Inilah Ya Di Di bawah Mungkin bisa dikatakan Di bawah Secara Ekonomi Saya tahu Pergumulan Dia Saya tahu Pergumulan Dia Anak Yang pertama Cewek Anak pertama Cewek Dia Lulus SMA Terus Langsung kerja Anak yang kedua Cowok Waktu beberapa Mungkin Sekitar 2 tahun lalu Dia lulus SMA Saya Saya mikir Dalam hati saya Ini cowok Di zaman Kayak begini Ini Kalau Nggak kuliah Susah Untuk dia cari kerja Kalau Nggak kuliah Susah Ujung-ujungnya Seperti apa Saya kuliahin Anaknya Saya kuliahin Anaknya Itu pengorbanan Pengorbanan Yang harus kita buat Itu Kesetiaan kita Itu Bukti Kesetiaan kita Kepada Tuhan Bukti Kesetiaan kita Kepada Jemaah Tuhan Jadi bukan Cuma ngomong Ini Ngomong itu Kadang-kadang Kalau gerejonya Udah besar Kayak gitu Pendetanya Juga Nggak kenal Secara pribadi Dia juga Cuma ngomong Tuhan berkati ini Tuhan berkati itu Berkati ini Berkati itu Mau anak Nggak bisa kuliah Juga mungkin Pendetanya Nggak tahu Tapi kalau Gerejanya kecil Kita tahu Semua Pergumulan mereka Pergumulan mereka Kita tahu Suka Dukanya mereka Kita tahu Dan disitu Kita harus belajar Tetap setia Setia kepada Tuhan Setia juga Kepada jemaat Yang Tuhan Titipkan Kepada kita Disitu Saya Disini saya Belajar Untuk benar-benar Sudah Belajar setia Biar setia Bantu Melakukan Apa yang Saya bisa Apa yang Tuhan Percayakan Itu Harus kita Lakukan Seperti itu Kesetiaan Itu penting Saya rasa Saudara Ikut sekolah Sekolah Teologi Ini juga Saudara Punya kerinduan Ingin menjadi Pribadi yang Lebih baik Saudara Ingin menjadi Pribadi yang Lebih baik Kesetiaan Itu adalah Salah satu Faktor Yang luar biasa Yang harus Kita miliki Kesetiaan Itu Menjadikan Kita Orang-orang Yang lebih Baik Baik Itu Setia Kepada Tuhan Setia Kepada Pasangan Kita Setia Kepada Jemaat Kita Loyal Menjadi Orang Yang loyal Menjadi Orang Yang setia Itu Baik Buat Kita Terutama Kepada Tuhan Saya berdoa Biar siapapun Anda Yang Sedang Menyaksikan Program Program Sharing Ini Semua kita bisa belajar Memang Panggilan Pilihan Yang kedua Kesetiaan Itu sangat Diperlukan Dalam kita Menjalani Kehidupan Bersama Dengan Tuhan Meskipun Tuhan Tidak Pernah Menjanjikan Anda Menjadi Orang Kaya Meskipun Tuhan Tidak Pernah Menjanjikan Bahwa Anda Tidak Menalami Masalah Tuhan Tidak Pernah Menjanjikan Bahwa Anda Hidupnya Akan Di Jalan Tol Lurus Begitu Saja Tapi Bukan Berarti Bahwa Kita Harus Berhenti Setia Ini Ketiga Ini Yang Terakhir Saya Akan Tepat Saja Karena Timot Dibilang Ada sesi Tanya Jawab Tanya Jawab Katanya Lebih Seru Pasnya Udah Siap Siap Aduh Pusik Nanti Tanya Tanya Yang Saya Pelajari Dari Hidupan Saya Dalam Melayani Itu Adalah Bagaimana Mengatakan Tuhan Itu Allah Yang Menyediakan Tuhan Itu Adalah Allah Yang Menyediakan Dia Jehovah Jireh Dia Nggak Pernah Membiarkan Kita Kekurangan Sesuatu Pun Menyediakan Dia Nggak Pernah Membiarkan Kita Seperti Saya Memang Bukan Orang Kaya Saya Bukan Orang Kaya Saya Akui Tapi Apa Yang Tuhan Sudah Kerjakan Dalam Kehidupan Saya Dengan Bermodalkan Alkitab Doang Dengan Bermodalkan Alkitab Doang Itu Luar Biasa Itu Luar Biasa Banyak Orang Yang Ingin Mencoba Menjatuhkan Saya Ada Orang Orang Yang Yang Pernah Mengambil Alih Gereja Saya Itu Pun Ada Itu pun Ada Banyak Yang Menjatuhkan Banyak Yang Banyak Yang Jelek Jelekin Saya Banyak Yang Mencoba Membuat Saya Jatuh Miskin Tapi Saya Katakan Dian Tuhan Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Orang Benar Memis Kemis Minta Roti Alkitab Mendapat Seperti Tuhan Mendiharkan Dia Jehovah Jireh Ketika Kita Melakukan Bagian Kita Tuhan Pastikan Melakukan Bagian Dia Enggak Berbohong Ini Bukan Dalam Artian Bahwa Bukan Dalam Artian Bahwa Saya Sedang Menombongkan Diri Bukan Dalam Artian Seperti Saya Ini Saya Ini Gak Ada Kredit Saya Gak Ada Kredit Saya Gak Kredit Maksudnya Saya Gak Ada Kredit Itu Saya Gak Punya Cicilan Saya Gak Punya Cicilan Ini Rumah Saya Gak Cicil Mobil Saya Gak Cicil Seperti Itu Tapi Disitu Tuhan Menyediakan Semuanya Mungkin Saudara Bertanya Bagaimana Caranya Bukankah Gereja Yang Pastor Jason Gembalakan Itu Gereja Yang Kecil Mati Cuma Berapa Paling Persembahannya Cuma Berapa Ini Dia Kesalahan Banyak Orang Kesalahan Juga Banyak Pendeta Lalu Saya Pernah Ketemu Salah Satu Pendeta Yang Lebih Senior Dari Saya Berkata Seperti Ini Saudara Jason Kamu Enak Ya Jemaatnya Mengkilap Mengkilap Katanya Seperti Itu Dibilang Kayak Gitu Kamu Enak Jemaatnya Mengkilap Mengkilap Jemaat 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 Dekil Dekil Saudara Ini Gembala Sida Ngomong Begitu Saudara 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 Seorang Gembala Sida Ngomong Begitu Saudara Itu Yang Dia Ngomong Saudara Kamu Enak Jemaat Kamu Mengkilap Mengkilap Jemaat Saya Dekil Dekil Saya Cuma Ketawa Tapi Dalam Hati Saya Hancur Om Om Tega Banget Om Ngomong Begitu Kepada Jemaat Om Tega Banget Ngomong Sampai Seperti Itu Banyak Pola Pikir Yang Salah Banyak Pola Pikir Yang Salah Tuhan Mau Kasih Saudara Mobil Kalau Tuhan Mau Kasih Saya Mobil Gak Perlu Tunggu Gereja Gede Dulu Baru Saya Dapat Mobil Kalau Tuhan Mau Kasih Saya Rumah Gak Perlu Nunggu Gereja Gede Dulu Baru Dapat Rumah Tapi Kalau Itu Memang Sudah Bagian Itu Balik Lagi Jangan Berikan Aku Kemiskinan Jangan Berikan Aku Kekayaan Tapi Berikan Apa Yang Menjadi Bagian K Kalau Memang Itu Udah Menjadi Bagian Kita Tidak Tidak Ada Satu Setan Pun Di Neraka Tidak Ada Satu Malaikat Pun Di Surga Tidak Ada Satu Manusia Pun Di Bumi Yang Bisa Menghalang Halangi Untuk Kita Pemilik Pemilik Maka Pola Pikir Kita Mindset Kita Harus Benar Memang Gereja Itu Bukan Selalu Glamor Glamor Jadi Orang Kristen Bukan Identik Yang Glamor Glamor Seperti Itu Cuma Di Sosial Media Dan Kita Kemakan Semuanya Sama Seperti Itu Karena Yang Di Sosial Media Memang Yang Besar Dan Glamor Tapi Tidak Semuanya Seperti Itu Dan Kita Tidak Boleh Perjebak Oleh Pemikiran Seperti Itu Saudara Enggak Boleh Punya Perkataan Kau Lebih Diberkati Daripada Saya Cuma Karena Jam Tangannya Lebih Mahal Daripada Jam Tangan Anda Saudara Enggak Boleh Berkata Dia Lebih Diberkati Daripada Saya Hanya Karena Mobilnya Lebih Bagus Daripada Mobil Kita Enggak Boleh Ngomong Seperti Itu Tuhan Yesus Mati Buat Kita Bukan Untuk Jemtangan Tuhan Yesus Mati Buat Kita Bukan Untuk Mobil Tuhan Yesus Mati Kita Bukan Untuk Sekedar Uang Atau Materi Tapi Buat Kehidupan Kehidupan Hidupan Yang Sesungguhnya Memuliakan Tuhan Saya berdoa Biar Apa yang saya Sampaikan ini Bisa sedikit Membuka Mata Saudara Bahwa Kekristenan Itu Kekristenan Itu Bukan Tidak Selalu Bersifat Yang Glamor Glamor Seperti itu Tidak Selalu Bersifat Yang Mewah Mewah Orang Yang Beriman Itu Belum Tentu Itu Orang Yang Kaya Kalau Kita Mengajarkan Baru Kalau Kita Diajarkan Orang Yang Diberkati Itu Orang Yang Kaya Berarti Semua Pendeta Semua Orang Kristen Semuanya Kalah Sama Elon Musk Semuanya Kalah Sama Iman Elon Musk Karena Dia Adalah Orang Yang Paling Kaya Di Dunia Ini Kita Tidak Mengukur Iman Seperti Itu Kalau Hidup Kita Penuh Namai Senjatera Suka Cita Kita Penuh Dengan Rasa Syukur Itu Berkat Yang Sesungguh Kita Bisa Hidup Bahagia Kita Tidak Iri Dengan Kiri Kanan Kita Kita Tidak Selalu Sibuk Dengan Apa Yang Kiri Kanan Kita Ada Kita Menyukuri Benar Benar Apa Yang Tuhan Telah Berikan Dalam Kehidupan Kita Saya Rasa Itu Berkat Yang Tuhan Mencurahkan Buat Kehidupan Bidang Apapun Kita Pelayanan Sekuler Apapun Suka Suka Cita Itu Tidak Selalu Diukur Dengan Buat Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Diukur Dengan Buat Dari Pikiran Kita Semua Hal Yang Bersifat Glamor Mewah Berkat Itu Harus Glamor Berkat Itu Harus Mewah Berkat Itu Harus Jadi Kaya Itu Semua Nonsen Itu Semua Nonsen Dan Itu Tidak Kita Biar Itu Hanya Sepotong Dari Ayat Alkitab Tapi Tidak Berbicara Tentang Seluruh Hanya Ini Sekali Lagi Jangan Berikan Kami Kekayaan Tuhan Jangan Berikan Kami Kemiskinan Tapi Berikan Kami Apa Yang Menjadi Pembagian Kami Dari Perjalanan Kedupan Saya Kepainan Saya Banyak Sebetul Yang Saya Share Tapi Saya Mau Ketakankan Tentang Tiga Hal Itu Hanya Panggilan Dan Kilihan Kesetiaan Dan Juga Ada Pemeliharaan Tuhan Dalam Kehidupan Saya Tuhan Berkati Kita Semua Dan Saya Rasa Saya Mau Cukup Sampai Disitu Saja Mungkin Nanti Ada Yang Bertanya Silahkan Saya Kembalikan Dulu Kepada Mr. Timothy Thank you Thank you Thank you Pastor Jason Baik Teman-teman Semuanya Kita Berikan Applause Lewat Emojinya Masing-masing Silahkan Oke Thank you Thank you P.J Kita Panggil dia P.J Karena Itulah Yang dipanggil Oleh Cemaatnya Di KKG Halil Seperti Biasanya Kita Pasti Akan Punya Q&A Dan Q&A Itu Biasanya Lebih Seru Saya Percaya Bahwa Setiap Kita Pasti Memiliki Pertanyaan Pertanyaan Saya Sambil Teman-teman Berpikir Tentang Q&A Ini Mau Tanya Apa Saya Luan Saya Lihat Ada Wajahnya Kaleb Yang Senyum Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Mau Tanya Sama Pastor Jason Buat Teman-teman Disini Yang Saya Kenal Lama Dia Sudah Lama Nih Saya Kenal Lama Dia 2005 2006 Lebih Lebih Lata Belakangnya Begini Pastor Jason Ini Kan Mudah-mudah Sudah Mengembalakan Mungkin Pertanyaan Pertama Adalah Sebelum Kecemplung Disitu Sempat Sudah Punya Ini Enggak Sih Sempat Punya Mimpi Lain Atau Enggak Sih Bagaimana Kalau Misalnya You Are Dead Gak Gak Meninggal Waktu Itu Gitu 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 Apakah You Are Going To Pursuit Another Dream Gitu Atau Mungkin Akan Tetap Lakukan Apa Yang Dilakukan Hari Ini Atau Nggak Gitu Nah Itu Mungkin Yang Yang Kita Pengen Tahu Nih Jadi Sempat Kepikiran Bahwa Saya Itu Saya Akan Bekerja Di Bidang Sekuler Saya Akan Bekerja Di Bidang Sekuler Tetapi Saya Akan Membantu Terus Bapak Saya Intinya Seperti Itu Saya Akan Bidang Sekuler Tetapi Saya Akan Terus Membantu Bapak Saya Saya Akan Terus Melayani Saya Akan Terus Berusaha Membangun Geraja Bapak Saya Tetapi Pekerjaan Utama Saya Di Bidang Sekuler Bukan Full Timer Dalam Bidang Pelayanan Dulunya Berpikir Seperti Tetapi Ternyata Tuhan Berhentangannya Beda Tuhan Berhentangannya Beda Seperti Itu Jadinya Oke Itu yang pertama Berarti Punya Mimpi Lain Tadinya Sebenarnya Punya Punya Gambaran Lain Bukan Satu Pemikiran Yang Awalnya Pokoknya Gue mau Jadi Pendeta Gue mau Jadi Full Timer Tapi Ternyata Ada Pemikiran Lain Tapi Ternyata Situasi Dan Kondisi Mengarahkan Panggilan Tuhan Mengarahkan Pastor Jason Untuk Menerima Atau Tidak Menerima Pertanyaannya Berikutnya Adalah Bahwa Ada Nggak Sih Ada Nggak Sih Di Awal Awal Mungkin Di Awal Pelayanan Kalau hari ini Mungkin Sudah terlambat Di bahas juga Mungkin Awal Tahun 2004 Kau Nggak Pikir Gini Kok Jadi Begini Kok Saya Mesti Menanggung Sesuatu Yang Tadinya Nggak Sesuai Dengan Mimpi Saya Jadi Kalau Sekarang Pasti Seiliran Jangan Waktu Udah Nggak Adalah Penyesalan Ya Pokoknya Udah Dilalui Bersama Dekat Tuhan Tapi Waktu Awal Awal Ada Nggak Yang Melintas Atau Mungkin Pertama Kali Ketemu Sama Jemaat Yang Jadi Kalau Mau Diceritain Tahun 2004 Seru Pokoknya Tahun 2004 Mantap Banget Kalau Saya Mau Murta Saya Punya Banyak Alasan Untuk Murta Kalau Meninggalkan Tuhan Saya Punya Banyak Alasan Untuk Meninggalkan Yang Pertama Tahun 2004 Itu BG saya Pecah BG saya Pecah BG saya Pecah Pecahnya Itu Di bawah Sama Saudara Saya Sendiri Sama Saudara Saya Sendiri Jadi Banyak Jagoan Jagoan Anak Muga Hampir Semuanya Jagoan Jagoan Muga Itu Dibawa Sama Saudara Saya Tinggal Sisa Yang Cupu Cupu Tinggal Sisa Jemaat Yang Cupu Cupu Yang Tidak Berpotensi Dalam Pelayanan Ceritanya Seperti Itu Itu Satu Yang Kedua Ayah Saya Meninggal Ayah Saya Meninggal Itu Prosesnya Itu Tidak Sampai Dua Bulan Bapak Saya Kanker Usus Jadi Semenjak Di Diagnosa Tidak Sampai Dua Bulan Bapak Saya Meninggal Itu Shocking Juga Kemudian Yang Ketiga Itu Tadinya Saya pun Sudah Punya Hubungan Dengan Seorang Wanita Seorang Wanita Tadinya Yang Saya Pikir Saya Akan Melihkan Dengan Dia Tetapi Yang Terjadi Adalah Dia Memutuskan Hubungan Dengan Saya Ini Ada Tiga Tiga Kejadian Yang Luar Biasa Yang Benar Benar Kayak Duh Dan Pertanyaan Itu Pertanyaan Itu Memuncul Di pikiran Saya Tuhan Kenapa Jadi Begini Kenapa Hidup Saya Jadi Begini Sebenarnya Kalau Bisa Maunya Enggak Begini Kalau Bisa Maunya Enggak Begini Kenapa Semua Jadi Begini Tapi Disitu Saya Tetap Membuat Pilihan Untuk Percaya Kepada Tuhan Saya Tetap Mengambil Pilihan Untuk Tidak Kecewa Sama Tuhan Saya Tetap Mengambil Pilihan Yang Sesuai Dengan Yang Saya Rasa Itu Memang Sudah Menjadi Panggilan Saya Oke Nah Saya Berikan Dulu Kesempatan Buat Teman Teman Mungkin Ada Yang Bertanya Silahkan Open Mic Biasanya Kalian Punya Banyak Pertanyaan Untuk Felix Biasanya Yang Punya Tanya Tunggu Onggi Mungkin Mau tanya Tentang Bagaimana Caranya Live IG Dengan Menggunakan Baju Silahkan Bung Onggi Kalau Misalnya Mau bertanya Pastur Si Pastur Pastur Abram Dari Kalimantan Timur Silahkan Terima kasih Banyak Atas Pemaparan Dan Penjelasan Dari Pastur Jason Yang Sudah Pelayanan Selama 20 Tahun 18 Tahun Wah Luar Biasa Beri tepuk tangan Masih muda Tapi pelayanan Sudah lama Kalau boleh tahu Waktu pertama kali Memulai pelayanan Umur berapa Pastor Mulai pelayanan itu Saya jadi gembala Itu kan tahun 2004 Kalau mulai pelayanan Itu dari tahun 98 Jadi umur Pastor pada waktu Mulai pelayanan Umur berapa 18 18 18 Wow Berarti sekarang 38 Sekarang Saya 42 Wih Mukanya awet Mudah banget Banyak yang gila Saya umur 55 Ya Pastor Saya mau tanya Dalam keadaan Yang Masih muda Lalu Kurang pengalaman Kehilangan Pegangan Karena orang tua Dipanggil Tuhan Lalu Pastor mengalami Yang namanya Broken Heart Lalu Ditinggal lagi Ditinggal oleh Jemaat Bisa dibilang 50% Bahkan yang Ditinggalin Hanya tinggal Yang cupu-cupu Katanya Yang cupu-cupu Benar Nah ini yang Membuat saya Penasaran Bagaimana Cara Pastor itu Untuk bangkit Itu yang pertama Lalu yang kedua Bagaimana Cara Pastor itu Untuk menjangkau Menarik kembali Dan membesarkan Pelayanan Yang sudah ada Di tengah Kondisi-kondisi Yang begitu berat itu Ya terima kasih Itu aja Ya terima kasih Jadi kalau Untuk bangkit Kalau untuk Bangkit itu Ini saya Kasih Ini aja deh Saya kasih Jawabannya tuh Yang langsung Duniawi dikit ya Yang duniawi dikit Biar bisa Dimengerti Dengan ini Saya mikir Gini aja Ini gue Kalau gak Bangkit Gue mati Ini gue Kalau gak lanjut Pelayanan Gue gak bisa Makan Karena Saya memang Sudah Seperti tadi Saya bilang Saya udah gak ada Plan B Ketika saya Memutuskan Untuk menjadi Seorang pendeta Untuk menjadi Seorang Mengembalakan Saya udah gak ada Plan B Pelihah saya Saya tinggalkan Saya ini Cuma lulusan SMA Saya cuma lulusan SMA Tulia saya Saya tinggalkan Memang saya sekolah Tapi bukan sekolah formal Saya cuma sekolah informal Semarang setahun Di Singapura setahun Dan Seperti itu Makanya Satu-satunya ya Ini bukan Bagaimana Saya bangkit Tapi ya Mau gak mau Mau gak mau Harus bangkit Karena kalau gak Bangkit Gue mati Silahnya seperti itu Kalau gue gak Bangkit Saya rasa Saat itu juga Gak ada yang bisa Menolong saya Saya harus menolong Diri saya sendiri Saya harus menolong Diri saya sendiri Bersama dengan Tuhan Tentunya Manugerah Tuhan Tetap masih ada Orang-orang yang setia Yang cupu-cupu itu Puji Tuhan Yang cupu-cupu itu Masih tetap setia Sama saya Sampai sekarang Yang cupu-cupu itu Masih ada Sama saya Dan Meskipun ada yang Sudah Gak ada juga Tapi Kebanyakan masih ada Yang cupu-cupu itu Masih ada Dan kemudian Untuk membesarkan Untuk membesarkan Saya gak punya strategi apa-apa Pokoknya saya Saya tuh model orang Yang jaga kandang aja Saya bukan orang yang Tipe Tipe Kayak keluar Kayak Outreach keluar Gitu Enggak Kebanyakan Kebanyakan orang-orang baru itu Dibawa sama jemaat-jemaat saya Teman-teman mereka Atau Yang cowok Bawa pasangannya Akhirnya menikah disini Yang cewek Bawa pasangannya Akhirnya menikah disini Seperti itu Makanya gereja saya Bukan gereja besar Gereja saya Jemaatnya itu Cuma sekitar 70-an orang Iya Iya Makasih Peser Waktu dulu Ditinggalin Waktu Ayah saya meninggal itu Jemaat saya Cuma sekitar 25 orang 25 orang Dan Ya begitu Tapi disitu Saya melihat Penderitaan Tuhan Yang penting Ada pilihan yang tepat Yang penting Ada kesetiaan Disitu Pasti ada Kecukupan yang Tuhan memberikan Tapi selama 20 tahun ini Peser ada Untuk meningkatkan Upgrade diri Ada Belajar kuliah lagi Atau bagaimana Belajar pasti Belajar pasti Tapi secara privat Secara privat Sambil makan nasi campur Biasanya Kalau Bisa Tentu ada yang Saya pelajari Dari ketua Buat pertanyaannya Saya mau lempar dulu Buat Caleb nih Caleb biasanya Pertanyaannya Seluruh nih Silahkan Caleb Sambil yang lain Sambil mikirin Bentang apa yang Mau ditanyakan Selamat malam Selamat malam Pak Jason Disclaimer dulu Ini bakal panjang Jadi kalau Dia mau Nyelang Boleh sih Satu Kalau enggak Ya mau izin Saya panjang Gak ada ya Gak ada ya Saya gak apa-apa ya Panjang Oke Siap Thank you Pastor Jason Untuk Sharingnya Gitu ya Ijinkan saya Bertanya beberapa hal Ijinkan saya Bertanya beberapa hal Ijinkan saya bertanya Mungkin Berapa hal yang Yang mungkin Personal Gitu ya Karena kan yang tadi Yang diceritain Sharing tentang pelayanannya Gitu Udah banyak pertanyaan Pertanyaan pertama Menarik tadi Cerita tentang Di 2000 Di 2000 Tentang gereja yang pecah Itu Pastor 2004 2004 gereja pecah Gitu ya Dan tadi menarik juga Gitu menarik Bahwa di dalam Perjalanan pelayanan investor Ada orang-orang yang Coba ingin menghancurkan Gitu dan sebagainya Gitu Pertanyaan saya Saya pengen Tahu dulu Gitu ya Gimana cara Cara deal Dengan itu Dengan mereka Gitu Kalau tadi Pertanyaan sebelumnya Kan gimana cara Bangkitnya Kalau saya gimana Cara 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 deal Dengan Dengan mereka Gitu Sementara Mungkin mereka Masih Tanda petik Masih Masih Terus Saya gak tau sih Apakah masih ada interaksi Dengan mereka Masih ada hubungan Dengan mereka Gitu Itu yang pertama Gitu Mohon izin banyak nih Yang kedua Langsung saya jawab dulu Atau gimana Boleh 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 Nanti takutnya kelupaan Kalau deal dengan mereka Wah Asli Dulunya sih Dulunya sih Panas banget Pasti Panas banget Itu sih Jujur lah Saya itu gak Nutup-nutupin Panas banget Kalau bisa berantem Berantem deh Kalau bisa berantem Berantem Dan Tapi Gak sampai segitu sih Memang Omongan-omongan yang Sangat kasar Ada sih Yang Ya Banyak lah Banyak Seperti itu Dan Deal dengan mereka Awalnya sih Saya mencoba Membela diri Saya mencoba Membela diri Saya mencoba Menjelaskan Ini itu Ini itu Sampai Di ujungnya Sampai Di titik Saya mengerti Bahwa Kayaknya Semakin banyak Gue ngomong Kayaknya Orang gampang Cari cawan Jadi Sampai Di titik itu Saya mulai kurang Saya akhirnya Mulai Mulai Diam aja Mulai Diam aja Di luar Masih rame Di luar Masih rame Ngomongin Saya beginilah Begitulah 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 Apa saya Atau masih Ngomong-ngomongin Sudah Meninggal Itu Iya Tapi ya Sudah Sorry Itu berapa lama Sampai akhirnya Oh kayaknya Kalau 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 saya Ngomong Malah akan Jadi semakin Naik celah Gitu ya Itu Itu cukup lama Juga ya Mungkin Sampai Sampai Hampir 6 bulanan Mungkin ya Lama juga Lama juga Sampai saya berpikir Gitu Sebentar Karena kan Kita Manusia Kecenderungannya Itu kan Membela diri Membela diri Mau bela 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 Terus Tapi ya Kadang-kadang Kita mesti belajar Bahwa Kembalasan adalah Hak Tuhan Itu aja Kita memberkati mereka Dan Kita bilang kan Kalau kita memberkati mereka Kita menaruh Para api Di atas kepala mereka Ya sudah Kalau 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 Menurut saya 6 bulan Cepat sih Oke Saya kira 6 tahun Kalau dengan mereka Tapi gini Dalam diamnya Pastor Kita yang Tidak menjawab mereka Tapi masih ada Hubungankah Dengan mereka Atau Menghindar Atau Ya sudah Sampai sekarang Masih Masih ada yang berhubungan Masih ada yang berhubungan Tapi jujur saja ya Kalau bisa Milih antara Ketemu dan Tidak ketemu Saya lebih milih Tidak ketemu Oke Saya sih bukan orang Munafik Saya ngomong Apa adanya Saya lebih milih Tidak ketemu Tapi kalau ketemu Ya sudah Saya akan senyum Saya akan pijit-pijitin Oh Tidak dipukul ya Mas Enggak Kira masih Pengen mukul Oke Oke Saya mau tanya berikutnya Boleh ya Kau tim ya Kau tim izin Agak panjang Mohon maaf Yang lain Pokoknya Mau tanya Yang kedua Gini Dari mana dulu Oh dari sini Begini Tadi Pastor Jason Bilang bahwa Sebelum Sebelum Mengembalakan Kerja di sekuler Ada kerja di sekuler Sebelum jadi Belum kerja Oh belum kerja Belum Oke oke Tapi Belum kerja Belum Oke Pertanyaan saya begini Ada gak sih Kepikiran gitu Kalau sekarang kan kita lihat Ada pendeta Yang sekaligus Pengusaha Ada pendeta Yang sekaligus Pekerja profesional Dalam Dalam pilihan-pilihan Di awal itu Sempat kepikiran gak Atau Sama sekali kayak Oh harus Full time Atau memang Secara Organisasi Tidak memungkinkan itu Kalau ini pendapat saya pribadi Pendapat saya pribadi Ini bukan Baktrin Ini bukan Apa Juga Kalau menurut saya Kalau orang Menjadi pendeta Sudah Jadi pendeta Tidak ada Mau jadi gembala sidang Sudah jadi gembala sidang Anda Kecuali memang Anda tadinya Pengusaha Anda buka gereja Itu Terserah Tapi kalau Anda Pendeta Terus jadi pengusaha Itu secara pribadi Saya kurang setuju Secara pribadi Ya Secara pribadi Berarti memang Pilihannya dari awal Kalau Mengembalakan Atau sekuler Berikutnya Masih panjang Teman-teman Oke Berikutnya gini Oh iya Tadi menarik Penjelasan tentang Jangan beri aku Gini Tadi Basar nanya Saya yang jawab Tadi Kalau gerejamu Ternyata cuman 20 orang 30 orang Apakah kamu Masih tetap Melayani Apakah kamu Masih tetap Mau melayani Tadi saya jawab Mau Sekarang saya Mikir-mikir ulang Tadi agak Kecepatan Nah Gini Saya melihat Ada beberapa Gereja Ada beberapa Gereja Kecil Jemaatnya Mungkin sekitar 20 30 orang 20 30 orang Dan pendetanya Selalu bilang Begini Yang penting Yang penting Bukan kuantitas Dan kualitas Tapi saya Melihat bahwa Masalahnya Adalah Di manajemen Maksud saya Begini Mereka Tidak mengelola Gereja Dengan baik Begitu Karena Karena saya Juga melihat Pelayanan Yang berkembang Pesat Dan itu Dengan baik Begitu ya Dikelola Dengan baik Dan berkembang Pesat Bagaimana ya Ukuran Sampai Sampai kita Tau Kalau Jemaat kita Cuma 40 Orang Itu 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 Karena Memang Yang Tuhan Percayakan Segitu Bukan Karena kita Yang bodoh Maaf Saya Kata-katanya Agak ini Bukan Karena kita Yang malas Bukan Karena Gembalanya Yang malas Bukan Karena Gembalanya Yang Enggak Bagus Manajemennya Itu sih Dimana kita Tau bahwa Memang Tuhan Percayakan Segitu Atau Memang Harusnya Enggak Segitu Oke Yang Pasti Make sure Dulu Bahwa Diri Anda Sendiri Menilai Diri kita Sendiri Menilai kita Ini Males Atau Enggak Kalau Memang Diri kita Sendiri Menilai kita Ini Males Berarti Kita Males Makanya Gerejanya Enggak berkembang Tapi Kalau kita Sudah Merasa Kita Sudah Melakukan Yang Terbaik Kita Sudah Melakukan Ini Melakukan Itu Gerejanya Memang Masih Segitu Segitu Saja Kita Akan Bisa Menerimanya Dan Tentu Bukan Dengan Penyesalan Tapi Ada Sukacita Ada Damai Sejantera Karena Kita Tahu Kita Sudah Melakukan Yang Terbaik Tidak Ada Penyesalan Orang-orang Yang Punya Banyak Penyesalan Itu Mereka Tahu Belum Memberikan Yang Terbaik Mereka Bisa Kalau Kayak Saya Saya Merasa Saya Sudah Melakukan Yang Terbaik Saya Sudah Memberikan Banyak Yang Saya Lepas Banyak Yang Saya Lepas Banyak Banyak Untuk Mengembangkan Di tempat Ini Sudah Ketika Tuhan Mempercayakan T segini Sudah Ini harus Dimengerti Juga Bahwa Sebesar Besarnya Sebuah Gereja Kita Ngomongin Aja Misalnya Gereja Apa Yang Paling Ini Sekarang Anggap A Gereja A Gereja A Jemmatil 15.000 Orang Gereja Terbesar Di Jakarta Kanajemen Bagus Kali Kepemimpinannya Bagus Kali Leadership Minta Ampun Tapi Saya Katakan Saya Pengen Tanya Kok Masih Bisa Ada 70 Orang Yang Ke Gereja Saya Berarti Sebagus Bagus Sebuah Gereja Gereja Itu Tidak Akan Bisa Menjangkau Semua Orang Ya Memang Dia Dapat Banyak Ya Tapi Ada Model Orang Tertimu Yang Katakanlah Saja Mereka Tidak Cocok Sama Gereja Gereja Besar Mereka Memilih Untuk Berjemahat Di Gereja Gereja Yang Secara Ukuran Kecil Itu Kita Saling Melengkapi Tidak Ada Sakit Menyakiti Tidak Ada Saling Menjelekan Tidak Ada Saling Kritik Yang Menghancurkan Tapi Tahu Porsi Kita Masing-masing Oh Iya Kalau Tidak ada Gereja Buah Dia Nanti Tidak ada Gereja Buah Dia Belum Tentu Terjampau Begitu Jadi Anggap Kalau Mau Di Alkitab Saudara Ingat Waktu Yesus Berkata Tidak Layak Mengambil Roti Kemudian Memberikannya Kepada Ada Orang Wanita Samaria Kalau tidak salah Minta tolong Tidak Layak Mengambil Roti Memberikannya Kepada Anjing Tapi Wanita Ini Jawabannya Luar Biasa Tapi Anjing Juga Boleh Remah-remah Anjing Juga Boleh Tawar-menawar Yabes Katanya Bukan Abraham Abraham Bapak Orang Beriman Bapak Orang Benar Tawar-menawar Sama Tuhan Dan Seringkali Banyak Kita juga Memakai Kita Mesti Bersyafat Seperti Abraham Kita Minta Kepada Tuhan Abraham Minta Kepada Tuhan Ujung-ujung Hancur Ujung-ujungnya Hancur Meskipun Yang bersyafat Itu Bapak Orang Beriman Ujung-ujungnya Kita Mesti Tahu Ini Itu Udah Batas Doa Kita Udah Mentok Selanjutnya Ini Adalah Kepuasaan Tuhan Kita Nggak Bisa Ganggu Buga Nggak Bisa Ini Kita Mesti Mengerti Kalau Kita Nggak Bisa Natur Tuhan Oke Thank you Bapak So Yang Mending Kita Berusaha Dulu Karena Urusan Pribadi Kita Sudah Males Nggak Gitu Ya Kita Yang Tahu Oke Ijinkan Saya Nanya Lagi Teman-teman Baru Jum Sedilan Nanti Yang Lain Kebahagiaan Oke Gini Bapak Di titik kapan Tadi menarik Tadi Bapak Bapak Bila ada Tawaran Untuk kuliah Di luar Di luar Negeri Tadi kan Kampus Yang Terbaik Untuk Jurusan Teologi Kampus Teologi Terbaik Tapi Kemudian Apa Namanya Lebih Memilih Mengembalakan Di Jakarta Begitu Di titik Mana Bapak Yakin Dan Nggak Ternyata Bahwa Panggilannya Adalah Pengembalaan Begitu Sementara Kan Juga Di Di sana Juga Ditawarin Untuk belajar Mungkin Bisa Pengembalaan Juga Tapi Di titik Mana Kayak Tuhan Manggil Saya Untuk Mengembalakan Di daerah Tadi Suntur Di Jakarta Dengan Jumlah Jemaat Yang Sekian Mungkin Itu Jawabannya Simple Banget Saya Saya Udah Jatuh Cinta Sama Jemaat Saya Jatuh Cinta Sama Jemaat Saya Tambah Lagi Saya Udah Jatuh Cinta Sama Seorang Wanita Yang Lagi Nungguin Saya Di Jakarta Jadi Harga Apa Tadi Saya Saya Melepas Banyak Hal Tahun 2006 Saya Ke Situ Ke Negeri Pokoknya Nggak usah Bilang Dimana Saya Kesitu Tahun 2006 Awal Sudah Ditawarin Jadi Full Time Jadi Jadi 2000 2000 Kalau pakai Nolar US 2000 US Dollar Dan Itu Tahun 2006 2006 2000 US Dollar Kalau dirupiahkan Waktu itu Sekitar 20 juta 20 juta Yaudah Saya belajar Untuk berkata Sudahlah Saya pilih Di sunter Aja Nggak apa-apa Karena Intinya Satu Saya sudah Saya sudah Jatuh cinta Saya Mengasihi Mengasihi Gereda Saya Nggak ada Jawaban Diplomatis Yang lain Ya Karena Cinta Jadi Bukan Karena Berdoa Dapat Bisikan Yang Kayak Gitu Gitu Nggak Hanya Karena Jatuh Cinta Sama Jemaat Dan Dan Seorang Wanita Oke Di samping Memang Ya Adinya Saya Tertanggil Tertanggil Di sini Saya Mikir Juga Saya Langsung Saya tinggalin Baru jadi Baru jadi Gembala Dua tahun Masa langsung Ditinggalin Nggak Gimana Menurut Menurut Saya Nggak Etis Oke Oke Thank you Thank you Pastor Sementara Ini dulu Tapi Saya Nggak Janji Pertanyaan Saya Habis Karena Kita Masih Ada Waktu Thank you Dan Thank you Untuk Penjelasan Dan Jawaban Yang Menggetarkan Hati Saya Malam Hari Ini Terutama Yang Soal Jatuh Cinta Ya Itu Poin Yang Penting Juga Thank you Kaleb Ini Konseling Pribadi Kaleb Nanti Hubungi Nomor-nomor Di bawah Ini Oke Apakah Ada pertanyaan Lain Dari Teman-teman Kalau Silahkan Siapa Itu Pak Silahkan Ini Menarik Sekali Pembahasan Kita Malam Hari Ini Tentang Beriman Di Tengah Gereja Kecil Dan Tadi Pastor Jason Abraham Juga Sempat Membahas Tentang Bagaimana Gereja-gereja Besar Mereka Tampil Glamor Tampil Pake Jumper Merek Mobil Bermerek Segala Macem Dan Pastor Jason Juga Bilang Tadi Bahwasannya Dia Tidak Punya Kredit Artinya Segala Kebutuhan Tuhan Cukupkan Dalam Pelayanannya Di Gereja Yang Kecil Yang Dia Pimpin Hari Ini Nah Yang Menarik Perhatian Saya Pada Malam Hari Ini Adalah Saya Mau Bertanya Pastor Jason Tujuan Akil Gereja Kecil Yang Pastor Pimpin Sekarang Ini Apa Finish Itu Apa Mau Dibawa Kemana Pelayanan Itu Dan Bagaimana Pastor Akan Menjalannya Itu Ya Makasih Terima Kasih Sesama Pendetani Jadi Jadi Kalau Saya Tujuan Tujuan Saya Itu Saya Pengen Membuat Gemat Saya Istilahnya Pengen Membuat Gemat Saya Itu Jadi Apa Ya Dimanapun Mereka Orang-orang Tahu Bahwa Mereka Itu Tuhan Yesus Mereka Itu Juga Adalah Orang Yang Beriman Orang Yang Mengasih Tuhan Saya Juga Ingin Mereka Benar-benar Menjadi Perang Kalau Emang Misalnya Berkerja Saya Doakan Mereka Supaya Mereka Punya Posisi Yang Tinggi Kalau Mereka Pengusaha Jadi Pengusaha Saya Berdoa Biar Mereka Bisa Menjadi Pengusaha Yang Bertampak Besar Juga Saya Tidak Pernah Berdoa Jujur Saya Tidak Pernah Berdoa Minta Orang Kaya Masuk Ke Gereja Saya Tidak Pernah Sama Sekali Tidak Pernah Tapi Yang Pernah Saya Doakan Adalah Tuhan Kalau Boleh Di Antara Jemaat Jemaat Yang Saya Layan Ini Jadi Indung Mereka Orang Kaya Ya Saya Lebih Berdoa Seperti Itu Saya Tidak Pernah Minta Orang Kaya Masuk Ke Gereja Tapi Saya Berdoa Tuhan Tolong Jemaat Jemaat Mu Ini Secara Keuangan Engkau Berkati Juga Meskipun Saya Tau Tidak Akan Semua Tapi Seolah Tapi Senggangganya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Orang Yang Benar Benar Bisa Maksimal Yang Benar Benar Bisa Menjadi Kesaksian Dalam Hal Finansial Dan Dalam Hal Mungkin Perekonomian Yang tadinya Enggak ada Apa-apa Sekarang Jadi Bisa Mempunyai Posisi Yang tinggi Seperti Saya Perinduan Saya Bikin Semua Jemaat Saya Gimana Ya Gak Berfokus Ke saya Gak Berfokus Ke saya Tetapi Berfokus Kepada Pribadi Yang Saya Ceritain Kepada Pribadi Yang Saya Beritakan Itu Saya Pengen Semua Jemaat Saya Penal Benar-benar Secara Pribadi Sama Tuhan Itu Goal Saya Kalau Saya Lihat Jemaat Saya Seperti Itu Saya Bahagianya Minta Ampun Saya Bahagianya Minta Ampun Saya Ada Kesaksian Jemaat Saya Tadinya Jemaat Saya Waktu Sekali Lagi Saya Bilang Ditinggal Yang Cupu-cupu Ya Sudah Dulu Masih Banyak Yang Kuliah-kuliah Kayak Gitulah Si Persembahan Cuma Seberapa Si Persembahan Cuma Seberapa Kemudian Mulai Bekerja Mulai Bekerja Saya Ingat Gajinya Dulu Pertama Bekerja Itu 2,6 Juta Jadi Itu Di Tahun 2000 Sekitar Tahun 2007 2009 2009 Dia Gajinya 2,6 Juta 2009 Sekarang Sekarang Gajinya 55 Juta 55 Juta Gajinya Tapi Dia Sama Sekali Tidak Pernah Berkata Ini Semua Kehebatanku Ini Semua Apa Kalau Dia Komsel Kalau Dia Sharing Kalau Dia Ini Selalu Ngomongnya Puji Tuhan Tuhan Buka Jalan Puji Tuhan Mampukan Aku Begini Puji Tuhan Dia Yang Tadinya Tidak Ada Apa-apa Itu Sekarang Menjadi Salah Satu Donator Terbesar Di Kredit Saya Di 2009 Gajinya Cuma 2,6 Juta Sekarang 55 Juta Jadi Saya Pengen Membuat Orang Tuh Mengenal Siapa Itu Tuhan Meskipun Sekali lagi Saya katakan Tidak Semua Jemaat Saya Akan Menjadi Seperti Itu Dalam Hal Keuangan Tidak Semua Tapi Saya Berdoa Pada Tuhan Tuhan Munculkan Munculkan Saya Tidak Minta Orang Kaya Tapi Munculkan Orang Yang Perlahan Perlahan Tapi Pasti Tapi Pasti Dan Tuhan Lakukan Itu Dan Saya Lihat Kesaksian Luar Biasa Dia Mencintai Tuhan Dia Mengasihi Tuhan Ya Masih muda Sudah Masih muda Umur 42 Tapi Dia Itu Umur Umur 39 39 Menurut Saya Luar Biasa Karena Saya Tahu Perjuangannya Dari Awal Seperti Apa Dan Saya Lihat Bagaimana Kesetiaannya Kepada Tuhan Dan Tuhan Mengizinkan Dia Untuk Terus Diangkat Dipromosikan Dipromosikan Dan Dipromosikan Jadi Tujuan saya Seperti itu Supaya Orang-orang Tidak Berfokus Ke Saya Berfokus Ke Tuhan Saya Mau Mereka Bawa keluarga Mereka Juga Dekat Kepada Tuhan Saya Mau Mereka Mereka Mengutamakan Tuhan Dalam Pekerjaannya Dan Seperti Itu Kalau Sampai Itu Sudah Terjadi Saya Senangnya Luar Biasa Sederhana Tujuan saya Begitu Baik Terima kasih Pasar Penjelasannya Oke Sebelum Kita Sebelum Kita Balik Saya Dapat Tanyaan Dari Suara Saya Tengah Oke Sebelum Saya Tanyaan Dari Instagram Yang Menyaksikan Tanyaan Dari Buat Waktu Tanya 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 Apakah Apanya Berubah Misinya Apakah Visinya Menjadi Dari Setelah Ilim Bajan Dan Waktu Oke Enggak Visi saya Enggak pernah Berubah Mau Jemaat 10 20 30 100 200 Visi saya Enggak akan Berubah Visi saya Pokoknya Semua jemaat Harus Mengalamin Persekutuan Pribadi Dengan Tuhan Harus Itu harus Dan Mengenal Tuhan Secara Pribadi Kalau Benar-benar Mengerti Bahwa Tuhan Punya Rentana Untuk Setiap Kita Punya Bagian Masing-masing Itu Harus Mengerti Itu Visi saya Enggak pernah Berubah Saya Pengen Melahirkan Orang-orang Yang Seperti Melahirkan Orang-orang Yang Berani Berdoa Seperti Ayat Tadi Amsal Tadi Jangan Berikan Aku Kekayaan Jangan Berikan Aku Kemiskinan Berikan Aku Yang Sudah Menjadi Bagian Jadi Kita Lakukan Semaksimal Kita Sebisa Kita Serajim Kita Dan Tuhan Nanti Kerjanya Seperti Apa Tapi Visi saya Enggak Berubah Saya Akan Bawa Terus Orang Saya Bawa Terus Orang Jemaat Saya Benar-benar Deketin Diri Lu Ke Tuhan Mau Sesukses Apa Deketin Diri Lu Ke Tuhan Ingat Lu Dulu Siapa Lu Bukan Siapa Lu Bukan Orang Yang Dipandang Sekarang Kalau Anda Bisa Seperti Ini Jangan Pernah Lupa Intinya Seperti Itu Oke Thank you Vijay Silahkan Saya Kembalikan Pada Kalem Terima Kasih Dijinkan Kembali Pasar Tadi Saya Tertarik Bertanya Di awal-awal Jemaatnya Cukup Baru Dalam Perjalanan Mereka Mereka Akhir Berkati Saya Cuman Penasaran Tentu Pemeliharaan Tuhan Saya Tahu Allah Yang Menyediakan Dan Sebagainya Ya Tahu Cuman Gimana Cara Bertahan Di awal Banget Maksudnya Dengan Jumat yang Cupu-cupu Itu Saya Tadi Juga Sempat Singgung Cukunya Mungkin Secara Vansial Maksudnya Mereka Penghasilannya Gak Besar Perpualan Ke Gereja Juga Gak Besar Gimana Bisa Survive Di awal Pemeliharaan Tuhan Dalam Bentuk Apa Nah Makin Gitu Karena Kan Pasti Pemeliharaan Tuhan Tapi Dalam Bentuk Seperti Apakah Ya Itu Karena Saya Gak Ada Pekerjaan Lain Saya Cuma Perima Apa Yang Dima Berikan Gak 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 Sama 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 Saya Tahu Itu Apa Itu Arti Meskipun Gak Parah Parah Barat Saya Tahu Apa Itu Arti Pas Pas Saya Tahu Dan Saya Tahu Apa Itu Arti Cukup Saya Tahu makanya oleh sebab itu saya gak pernah saya gak pernah kalau ngeliat pendeta yang secara keuangan dia tuh kayak pas-pasan saya tidak pernah ngomong apa kurang iman sih saya gak pernah ngomong kayak begitu karena saya tahu apa yang dialami saya tahu susahnya seperti apa saya tahu kegumulan yang dihadapi seperti apa karena saya pun pernah mengalaminnya jadi saya gak pernah menghina orang-orang yang keliatannya masih di bawah karena kita gak akan pernah tahu nanti ke depannya jadi apa dan jangan merendahkan orang-orang yang keliatannya susah thank you thank you oke thank you apakah ada lagi dari teman-teman pertanyaan semangat Pastor Jason thank you Pastor Bram oke Pastor ini kalau misalnya belum ada lagi yang nanya saya mau nanya oh Oktav mau nanya belum jangan ditahan Oktav sambil nunggu saya mau pertanyaan nih gitu kan kita bicara tentang ini nih kita bicara tentang philosophy of ministry-nya Pastor Jason selama 18 tahun gini teman-teman disini gak banyak yang tahu kalau dulu saya merintis satu gereja gitu ya di YC jaman dulu kita mulai tahun yang sama lah 2004 intinya I fold gitu ya kalau main kartu gitu udah gue udah pas lah gitu gue udah 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 I give up gitu kan dengan segala sesuatu tentang dunia pastoral ini gitu tapi kan Pastor Jason selama 18 tahun ini kan tetap setia melakukan tugas penggembalaannya nah mungkin pertanyaannya nih buat teman-teman mewakili mewakili teman-teman yang lain yang pertama adalah bahwa apa nasihat apa yang bisa Pastor berikan dari selama 18 tahun ini nasihat apa yang bisa Pastor berikan kepada teman-teman yang tadinya full-time tapi mau keluar dari full-time ini ah gila gue udah gak tahan lah kayak gini gitu gue udah man i'm leaving gitu ya nasihat apa yang bisa diberikan satu yang kedua adalah nasihat apa yang mau diberikan kepada orang-orang yang lu mikir kayaknya gue pengen full-time kayaknya gue pengen full-time gitu kan ini kan selalu menjadi menjadi dua dua sisi yang ini kan yang full-time pengen keluar yang profesional pengen full-time gitu nah itu jadi silahkan Pastor Jason iya jadi sekali lagi saya ini saya ini bukan tipe orang yang ngomongnya suka muluk-muluk ya saudara ya jadi kalau tadi tanya gimana nih kalau yang pelayanan terus mau keluar saya cuma bilang gini lah kalau memang anda sudah benar-benar gak kuat lagi mau keluar ya keluar saya sih ngomong pun poin aja Tuhan tuh mau anda hidup bahagia keluar kan bukan berarti murtad keluar dari pelayanan bukan berarti murtad saya kalau berhenti jadi pendeta juga sih belum tentu saya murtad saya kan tetap mengasihi Tuhan kok saya kan tetap mengasihi Tuhan saya kan tetap gereja saya kan tetap baca firman tapi pekerjaan saya udah bukan pendeta lagi udah gitu doang jadi kalau memang udah gak tahan lagi orang-orang yang full time kayaknya ini melihat begitu banyak ketidakadilan mengalami diinjok-injok ditusuk dari belakang dijelek-jelekin meskipun kita udah memberikan yang terbaik kalau memang udah benar-benar gak tahan ya sudah sudah kalau memang panggilan anda adalah full time nanti di suatu saat nanti di waktu yang telah ditentukan Tuhan saudara pasti akan balik lagi percaya gak saudara saudara boleh keluar sekarang tapi kalau memang panggilan anda adalah seorang full timer suatu saat pasti anda akan balik lagi pasti kita lihat Musa dia 40 tahun diksarkan di Mesir dia mau jadi full time di umur 40 dia mau jadi full time di umur 40 dia mau bebasin bangsa Israel dengan cara-caranya sendiri dia bunuh itu awal Mesir akhirnya lari dia lari kejar-kejar 40 tahun dia gak muncul lagi di umur yang ke-80 akhirnya muncul lagi jadi full timer sampai umur 120 saudara ya istilahnya kan seperti itu ini kalau memang panggilan anda adalah seorang full timer kalau anda keluar sekarang break dulu buat saya itu sah-sah aja itu gak dosa gak dosa tapi kalau anda menjalani pekerjaan full timer itu dengan marah-marah dengan gerutu dengan pahit hati itu yang dosa ya keluar dari full time itu gak dosa tapi kalau anda tetap full time dengan penuh kepahitan itu yang ujung-ujungnya menjadi dosa gitu nah terus orang-orang yang sekuler mau jadi full time sekuler mau jadi full time arti kata full timer di sini tuh maksudnya kerja di sebuah gereja gitu ya Pastor Timothy ya kurang lebih gitu jadi seolah-olah kan banyak nih orang yang saya menemukan cukup banyak orang yang entah kenapa gitu entah kalau biasanya nih ngakunya panggilan gitu tapi kadang-kadang mungkin karirnya mentok gitu lalu berpikir wah kalau gerejanya besar lumayan nih gue nih tapi kan dia gak pernah tahu bahwa kalau bisa saja dia 18 tahun atau mungkin 40 tahun di Padanggurun dia akan berputar-putar gitu tentang hal ini gitu nah what is your inilah apa nasihat Pastor Jason untuk orang-orang yang seperti ini di dunia persilatan Kristen udah banyak orang yang hatinya gak murni ya kalau memang saudara merasa gak 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 ada panggilan kesitu gak ada kerinduan kesitu tapi semata-mata hanya untuk mencari uang mendingan jangan lah mendingan jangan karena emang uangnya bisa daripada di gereja berapa sih emang mau digaji berapa sama gerejanya ya kebanyakan gaji kan lebih gede yang di luar daripada di gereja ya tapi kalau emang mau coba kalau kalau merasa memang itu panggilan itu different case cuma dalam dunia kesilatan Kristen yang namanya full timer yang kerja di sebuah gereja itu menurut saya hampir gak ada bedanya sih sama sama kerja di kantor biasa menurut saya ya hampir gak ada bedanya karena kan kita tahu sendiri pemilihan ketua sinoda aja bisa saling bantem berapa menurut saya sama-sama ini kalau saudara mau berkata saya mau saya mau damai saya mau jadi full timer disini wah saudara masih mikir seratus kali dulu lah gitu mikir seratus kali dulu baru ya gitu kecuali kalau saudara bener-bener udah yakin gak ada yang bisa larang juga sih kalau memang saudara udah yakin gitu paling begitu saja Mr. Tim oke thank you thank you ini ada pertanyaan dari Oktav dulu nih disini mau tanya dari rasa penasaran saya selama itu pastor pelayanan dan masih banyak juga hamba Tuhan di luar sana apa yang membuat bertahan dalam melayani orang cinta pada manusianya atau rasa tanggung jawab pada Tuhan karena bisa saja melepas pelayanan dalam arti statusnya sebagai hamba Tuhan demi menghidupi cinta kepada manusianya wah aduh gila nih bahasanya mantep banget mantep-mantep jadi apa yang membuat saya bertahan karena gereja kan udah banyak gitu ya ini saya juga jujur nih saudara ya saya juga jujur nih apa yang bisa membuat gereja saya bertahan di di sekitar di banyaknya gempuran-gempuran gereja-gereja glamor dan besar itu saudara ya sejujurnya saya gak tahu saya gak tahu kenapa gereja saya masih ada sampai sekarang karena kalau mau pakai kalkulasi manusia ya saudara ya mau pakai kalkulasi manusia aduh my church itu udah cannot serve life gereja saya itu cuma pakai keyboard satu saudara dong cuma pakai keyboard satu kadang-kadang keyboard sama gitar itu gereja saya tuh gereja saya ya dan di luar sana the full band lampu gemerlat gemerlat seperti itu profesional semua ya mereka bayar pemain musik mereka bayar ini mereka bayar itu begitu profesional dan kalau sampai sekarang gereja saya masih ada I don't really know why selain daripada itu anugerah Tuhan ya benar sih saya mencintai Tuhan dan benar sih saya mengasih jemaat tapi kalau gereja saya masih ada sampai sekarang itu itu anugerah Tuhan alasan utamanya saya gak tahu alasan utamanya tapi itu menurut saya misteri ilahi yang nanti kalau saya ketemu Tuhan nanti saya pengen tanya Tuhan kok gereja saya masih bertahan gitu ya menurut saya itu anugerah yang sangat besar yang sekali lagi tadi saya bilang anggilan pilihan kesetiaan yang ketiga itu ada penyerepaan Tuhan ada kecukupan dari Tuhan dan itu berjalan kesamaan yang paling saya cuma bisa jawab seperti itu maaf nih kalau jawaban saya tidak tidak apa ya tidak terlalu dalam gitu ya tapi sejujurnya I don't really know saya masih ada selain dari karma anugerah Tuhan oke ini saya lanjutin ini ada pertanyaan lagi sebelum saya kasih ke Kaleb ini ada pertanyaan juga dari Instagram hebatnya dari Instagram dia chat saya gitu kan pertanyaannya begini ini berandai-andai ini pertanyaannya tapi saya pikir menarik nih kalau satu saat Pastor Jason terkenal di sosial media banyak followernya banyak ministri di luar gereja gimana dengan gereja yang digembalakan sedangkan jemaatnya kan segitu-gitu aja gitu kan jadi gimana nih Pastor atau mungkin pendapatnya kalau saya pikir bahwa mungkin pertanyaannya adalah karena gerejanya mungkin kecil tapi gembalanya jadi beken terus akhirnya gembalanya jadi lebih sering kotba di luar gitu apakah Pastor Jason akan melakukan hal itu gitu itu kan pertanyaannya dong ini orang gembala kalau gembala gereja mau kecil yaudah gak apa-apa gembalain dong gitu tapi kan sekarang banyak gembala yang superstar gitu kan seolah-olah bahwa gitu gue dapat kesempatan gue akan pergi keluar dengan misalnya ya Tuhan buka jalan atau apa gitu kan gitu apalagi sebagai catatan buat teman-teman semua disini Pastor Jason ini walaupun tadi dia merendah dia bilang oh jemaatnya cuma sedikit gitu Pastor Jason ini profilnya ini dia ini adalah dia sekolah di City Harvest Church di Singapura tahun lalu teologi of ministry kita undang Pastor Arisul karenain nah itu Pastor Jason kenal dengan beliau gitu ya pokoknya gengnya Pastor Kong itu beliau kenal gitu dengan City Harvest yang sangat hingar-bingar itu beliau juga seorang main drummer main drummer kan yang betulnya lu masih main drum gak gitu kan dan dia seorang music producer juga karena dia juga sudah membuat banyak lagu gitu pokoknya lagunya dia selalu-selur lah dia bikin sendiri lagunya dia produksi sendiri gitu dulu lagunya dan gue mendengar beberapa lagunya dia dan it's good dia datang dari gereja yang seperti itu dia angkatan pertama ya SOT ya sebelum SOT terkenal disini ada yang SOT disini ada dokter Gaby dokter Gaby gak tau angkatan keberapa kau dok nah ini adalah orang yang angkatan pertamanya jadi ada gak sih tantangan apakah kalau misalnya Pastor Jason ada di dalam posisi seperti itu yang jadi terkenal dan sebagainya ini gereja bakal diapain nih gitu mungkin itu pertanyaannya saya rasa waktu sudah menjawab ya ketika dulu saya menolak tawaran untuk kuliah di kuliah tempat terkenal ketika saya menolak tawaran untuk menjadi gembala di gereja di negara tersebut ketika saya menolak secara halus ketika mau didodohkan dengan anak seorang ketua organisasi gereja saya rasa sosial media tidak akan mengubah siapa saya sosial media tidak akan mengubah rasa kasih saya kepada gereja saya setiaan saya kepada gereja saya juga karena kayak lagi ini bukan maksudnya sombong atau apa tapi saya ini bukan orang yang istilahnya kacang lupa kulit saya bukan seperti itu orang yang baik sama saya baik karena saya akan ingat seumur hidup saya di maat-maat saya meskipun cupu-cupu begitu mendekati mereka yang membantu kehidupan saya sampai titik sekarang ini itu mereka yang cupu-cupu itu yang menolong saya yang membantu saya yang menguatkan saya sampai saya ada di titik sekarang ini jadi saya tidak terlalu tertarik sama sosial media atau apa saudara kalau melihat sosial media saya juga tidak ada apa-apa sih paling cuma saya sama keluarga saya kalau saudara kalau kemungkinan saya di mal juga kemungkinan besar saudara akan melihat saya pakai kaos pakai celana pakai sendal kemungkinan besar saudara akan melihat saya seperti itu jadi it won't be a problem I'm not a social media guy dan saya tidak tidak bergaya hidup yang glamour glamour gitu ya satu prinsip yang saya pegang juga ini kita harus pegang juga saudara belum tentu apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan belum tentu apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan ini berlaku dalam semua hal mau hal yang baik atau hal yang tidak baik juga belum tentu apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan harus ada pegangan-pegangan yang kita saya ini demen saya ini demen mobil saya ini hobi mobil saya demen mobil saya suka lihat mobil-mobil baru saya suka seperti itu dan salah satu mobil favorit saya itu saya ini agak mainstream agak anti-mainstream salah satu mobil favorit saya itu mobil Hyundai namanya adalah Hyundai Santa Fe kalau ada yang tahu itu mobil favorit saya harganya memang tidak murah sih, harganya sekitar 600an juta 600an juta kalau saudara tanya saya di titik sekarang apakah saya mampu beli mobil itu saya bilang saya mampu beli mobil itu, saya bisa beli mobil itu tapi apakah saya harus beli mobil itu saya memilih tidak beli mobil itu karena apa? karena akan lebih banyak hal negatifnya daripada positifnya kalau saya sampai beli mobil itu saudara bisa menangkap maksud saya saya kira ya jadi belum tentu apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan jangan langsung berkata kalau bisa berarti itu dari Tuhan bukan belum tentu saya bisa nih habis ngajar dari sini saya bisa ke nightclub saya bisa ke nightclub saya sudah cukup umur kok saya sudah punya KTP saya sudah punya apa saya mau beli alkohol saya juga bisa tapi sampai detik ini sampai detik ini mau percaya atau tidak sampai detik ini saya tidak pernah merokok saya tidak pernah cobain alkohol gak pernah sampai detik ini mau percaya atau tidak jadi bukan hal yang bisa kita lakukan harus kita lakukan tapi coba pikir lebih panjang apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak saya rasa seperti itu Koti masih di mute gimana gimana oh iya saya salah masih di mute ternyata oke saya cuma bilang thank you buat jawabannya jadi terkenal atau gak terkenal dia tiba-tiba followernya 30 ribu tapi dia tetap dia mengurusin jemaatnya jadi buat gembala-gembala yang suka jalan-jalan karena masa terkenal coba belajar lagi sama masa Jason tentang hal itu ya kalau gak mau kayak gitu jangan jadi gembala jadi mendingan jadi apa kek gitu ya jadi rockstar itu mungkin lebih tepat oke saya berikan kesempatan terakhir pada Kalem karena sudah setengah 10 saya pikir pertanyaan terakhir dari Kalem siap sebelum akhirnya saya gak dihitungkan untuk rice hand saya buat tanya pertama ini ada titipan dulu Pastor dari teman ini pertanyaan teman nih ada titipan gimana tanggapan Pastor Jason ketika pelayan Tuhan full timer dibayar hanya cukup untuk makan sedangkan ia mempunyai kebutuhan lain selain makan ini saya bacain aja ya gimana tanggapan Pastor Jason ketika ada pelayan Tuhan yang full timer dibayar dibayarnya cukupnya gajinya kecil gitu ya hanya cukup buat makan sedangkan ia mempunyai kebutuhan lain punya kebutuhan lain selain makan gitu sementara pendapatan dari gereja pas-pasan apakah itu bisa ditangani hanya dengan iman ketika rasa kekurangan itu terjadi terus menerus jadi mungkin pada saat awal-awal pelayanan gitu berpuluhan yang masih kecil kebutuhan kan ada kebutuhan lain gitu apakah hal tersebut bisa ditangani hanya dengan iman ketika rasa kekurangan itu terjadi terus menerus ini ngomongin full timer apa ceritanya dia gembala sidang mungkin kalau kayak gini gembala sidang kan ceritanya dia gembala sidang iya ceritanya mungkin gembala sidang oke kekurangan gitu ya iya jadi ngepas ngepas gitu perpuluhan akan kecil gitu lebih baik dia bekerja sambilan yang lain daripada dia ngutuk-ngutukin jemaatnya supaya ngasih perpuluhannya dobel lebih baik dia bekerja yang lain tetap ambil Tuhan tetap gembala sidang tapi ini pendapat saya pribadi ya kalau memang belum cukup kalau memang kurang beneran kurang ya beneran kurang bukannya kurang nih gue mau beli merci kurang nih gue mau beli pajero bukan begitu ya tapi ini bener-bener kurang bener-bener kurang untuk kebutuhan MR-nya menurut saya enggak ada salahnya menurut saya enggak ada salahnya asal untuk kecukupan dia aja ya daripada dia tetap menjalankan pendetaannya dan neken-neken-neken jemaatnya untuk kasih persembahan lebih menurut saya dosanya lebih besar yang neken jemaat jadi memang secara ini enggak apa-apa juga kalau kurang banget sambil kerja Tuhan tahu kok bukan Tuhan tahu kalau Anda masih kurang apa enggak Tuhan tahu masa sudah Tuhan tahu kita kurang terus kita juga enggak boleh kerja itu kan aneh kecuali memang ada orang-orang yang mau belajar tahan banting bener-bener mau belajar tahan banting dulu saya juga memaksakan diri menahan bantingan agak memaksakan diri juga tapi puji Tuhan lewat cuma kan tidak semua orang sama tidak semua orang sama karakter orang beda sifat-sifat orang beda mampuan seseorang untuk memikul bukan itu beda tidak Tuhan mengerti itu itu pertanyaan teman sekaligus pertanyaan saya lanjut mohon mohon maaf mau tanya lagi begini tadi saya kepikiran gini dalam perjalanan kan tadi banyak ketemu orang-orang yang kacau yang tadi balik lagi di awal yang kayak kalau sekarang ketemu pun lebih lebih apa lebih milih menghindar gitu ya dibanding ketemu mereka gitu nah dalam perjalanan besar sebagai gembala sampai hari ini gitu ya dan itu kan kayaknya pendeta-pendeta maksudnya orang-orang yang yang bukan mungkin bukan cuman menyebalkan tapi yang kacau-kacau itu itu kan pendeta ya maksudnya mungkin amba Tuhan juga nah bagaimana gini ada aduh bentar digagam dari dari awal penggembalan sampai hari ini gitu Pastor Jason punya enggak support system yang mampu bertahan yang mampu membuat Pastor Jason bertahan di tengah pelayanan tentunya selain roh kudus gitu ini maksudnya orang-orang siapa yang menjadi support system Pastor Jason sehingga bisa bertahan dalam pelayanan menghadapi orang-orang yang kacau saya belajar meskipun saya seorang gembala sidang ceritanya kan kepalanya tapi saya belajar juga untuk berani terbuka sama murid-murid saya berani terbuka sama beberapa jemaat yang memang saya sudah anggap sebagai inner circle saya saya kan juga punya pendeta muda pendeta muda saya itu umurnya 9 tahun lebih tua dari saya itu pendeta muda saya jadi saya murid 42 pendeta muda saya itu umurnya 51 dia seorang pengusaha seorang pengusaha yang cukup sukses sukses tapi dulu waktu sebelum waktu saya angkat dia jadi pendeta wah dia sangat jauh dari sukses dia sangat jauh dari sukses jadi jangan bilang wah pengusaha diangkat jadi pendeta no 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 enggak 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 seperti itu ya dulunya pas-pasan cuma sekarang dia sudah jadi pengusaha sukses saya sharing sama dia juga saya cerita kalau saya mengalami apa saya cerita ada sekitar 4 orang yang saya cerita 4 orang saya cerita kalau saya mengalami ini saya mengalami itu dan puji Tuhan meskipun mereka adalah murid-murid saya tapi mereka bisa membantu saya menolong saya dan menguatkan saya gitu ada seperti sistem ada berarti supersismnya dari 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 jemaat ya kalau saya internal aja saya bukan eksternal ada gak pertolongan dari sinode sinode ya sinode kalau secara pribadi yang detail-detail itu tidak sinode sinode itu kan hanya lebih ke organisasi badan hukum gitu kalau untuk personal sinode tidak tidak ada support system yang at least buat saya saya tidak tidak mengalami itu dari sinode kadang sinode suka begitu ya enggak juga sih bukan sinodenya yang kita menyalakan sinode tidak seperti sinode saya maaf oke dari saya udah cuman ini ada satu nih ada titipan lagi saya gak ngerti kenapa dititip-titip begini nah ini Pertanyaanku bagaimana memahami pelayanan yang berkenan kepada Allah secara aplikatif nah itu bukan pertanyaan saya itu pertanyaan seseorang yang gak mau disebutkan namanya dari saya udah cukup Wester thank you bagaimana mengetahui sebentar agak susah memang pertanyaan ini bagaimana memahami pelayanan yang berkenan kepada Allah secara aplikatif pelayanan yang berkenan kepada Allah secara aplikatif balik lagi itu sih menurut saya jawabannya agak sama agak sama kayak yang ditanya ini gereja kecil kita tau dari mana ini udah kendak Tuhan apa gara-gara emang kita males kayak gitu ini jawabannya agak sama kalau kita tau kita udah maksimal kita punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan kita kita belajar berkorban untuk kita belajar berkorban untuk melakukan kendak Tuhan saya rasa sih itu cukup sih itu pasti menyenangkan hati Tuhan saya pun seorang bapak saya gak minta anak saya melakukan hal yang aneh-aneh untuk menyenangkan saya jadi anak yang baik aja menurut melakukan tugasnya belajar dan itu saya udah senang dan saya yakin Tuhan pun tidak sebetulnya tidak se-complicated yang banyak orang menajarkan gitu terlalu panjang saya malam ini tapi ya ini tuntunan roh lah terima kasih oke thank you buat pertanyaan-pertanyaannya saya harap bahwa pertanyaannya sudah tidak ada lagi karena sudah 9.44 masih ada dari pasar Finky silahkan kalau kau mau menanggapi mari mari terima kasih thank you thank you thank you Pastor Jason untuk memutarannya sharing pengenamannya mungkin lebih ke menambahkannya ide tentang kayaknya ya kayaknya karena saya backgroundnya dari gereja mainstream gereja Repom Belanda yang gereja tua lalu kemudian kayaknya di calangan masyarakat luas atau jemaat pada luas jemaat luas itu punya ide bahwa pendeta itu nggak boleh punya kekerjaan nyambung yang tadi gitu ya itu datang dari gereja mainstream karena kita juga mesti membedakan gereja mainstream itu kan punya satu struktur atau apa namanya struktur organisasi yang sudah mapan sudah statusan tahun gitu ya sudah sangat apa namanya sudah sangat matang lah ya dan di dalam kematangan itu kalau kita jadi pendeta maka ada tanggungan dari sinode ada tanggungan dari jemaat sehingga aneh sekali jemaat maksudnya gereja lokal gitu ya aneh sekali ketika si pendeta itu kemudian bekerja bekerja yang lain gitu kan sehingga sekecil apapun gereja sinode seperti itu gereja-gereja presbyterian seperti itu gereja presbyterian sinodal seperti itu dia akan gereja mainstream begitu gak ada masalah dengan support untuk dana untuk kehidupannya nah beda beda dengan kita misalnya nih di gereja misalnya gereja yang merintis sendiri gitu atau dengan gerakan pentakostalisme misalnya gitu kan lebih sering merintis sendiri sinodenya lebih ke perlindungan payung hukum aja lalu semuanya pendetanya harus merintis dari awal dan sebagainya maka menurut saya di dalam konteks ini gak masalah dong dia kerja karena dia harus menghidupi sendiri pelayanannya gitu kan jangan sampai ide kita tuh tercemar konteksnya berbeda tapi kita mengambil mengambil pandangan gereja yang memang sama sekali berbeda kasusnya dengan kita gitu kan gitu maksudnya begitu jadi jangan sampai kita punya satu idealisme yang gak tepat gitu mengingatkan juga ke teman-teman dan Pastor Jason kan tadi setuju sebenarnya kan kalau kita kerja gitu kan dan itu apa namanya memang diharuskan dan menurut saya kalau gerejanya masih belum bisa mencukupi dia hidup gembalanya hidup dari gerejanya kan itu dalam arti kita ngomong kuantitas sebenarnya mungkin bisa jadi jemaatnya jemaat 10-15 gitu kan dan dalam konteks jemaat yang kecil begini kayaknya jembala itu kalau dia sambil kerja kan gak sampai terkuras maksudnya gini beda kan kalau dia udah ratusan orang misalnya jemaatnya mungkin 100 ya gak usah terlalu banyak gitu ya kalau dia sambil bekerja rasanya fokusnya sangat terbagi ya gak akan mungkin kalau jemaatnya mungkin masih 15-an apalagi kalau dia ada timnya tim penggembalaan dan rasanya dia bekerja sih gak akan mengurangi fokus ya kalau menurut saya gitu mungkin dari Pastor Jason gimana jadi kan ya tadi waktu ada yang nanya itu saya sempat bilang ini pendapat saya pribadi bukan dokterin ini pendapat saya pribadi bukan dokterin tentang misalnya saya menjadi pendeta dan tidak bekerja di bidang lain juga itu itu pribadi keputusan pribadi saya keputusan pribadi saya bahwa saya mau menjadi pendeta saya pengen lihat nih bagaimana Tuhan mentukupi saya pengen lihat nih bagaimana Tuhan bawa kerja jadi sekali lagi itu bukan dokterin itu hanya pendapat saya pribadi makanya saya tidak pernah menyalahkan juga kalau ada pendeta yang masih kurang itu saya tidak menyalahkan cuma yang saya agak berangguh adalah kalau sampai benar-benar dia berbeta dan bekerja tapi bekerjanya bukan semata-mata karena dia kurang tapi karena memang dia semakin kaya semakin kaya semakin kaya semakin kaya dia sudah jadi kaya di pekerjaan itu dan ya menurut saya sih kayak lagi pribadi menurut saya itu nanti sudah agak mengganggu agak takutnya pengajarannya juga agak enggak seimbang lagi antara ministri sama kerjaan dia tapi kalau yang tadi dalam case yang tadi kalau jemaat cuma 15 jemaat cuma 20 ada yang tadi juga bilang full timer mau makan aja susah boleh gak kerjain lain oh itu sih boleh boleh tapi tujuannya bukan untuk memperkaya diri tujuannya bukan untuk memperkaya diri paling sih intinya seperti itu siap-siap thank you terima kasih Mr. Finking by the way udah masih boleh nanya satu lagi gak ya ini lebih ke pribadi kali ya ya silahkan kalau standar kecukupan misalnya ya buat Pastor Jason kira-kira gimana karena kalau saya tuh punya satu pemikiran ya ini bukan benar-salah tapi saya berpikir begini kita hidup di Jakarta dengan biaya segala macam mahal kedokteran mahal saya tuh mikir standar kecukupan sebuah gereja kalau gereja itu mampu dan punya keuangan yang cukup ya untuk memfasilitasi full timernya menurut saya bukan hanya jaji misalnya WMR atau apa gitu ya tapi saya berpikir bahwa sampai cukup lah untuk dia itu punya asuransi kesehatan gitu ya karena menurut saya sekali sakit itu gimana ya kita gak pernah mau minta sakit tapi tapi sekali sakit itu apa yang sudah ditabung bisa habis gitu ya itu menurut saya misalnya apakah sampai ke standar itu kalau misalnya kita buat standar gitu ketercukupan misalnya kan kita perlu satu ukuran yang ukuran yang konkret ya walaupun memang di luar itu kita gak membatasi Tuhan bekerja gitu ini standar kecukupan ya untuk misalnya terutama kita di Jakarta gitu ya ini memang memang susah juga ya standar kecukupan keberapa ya karena menurut saya sih kalau saya pribadi gimana ya standar kecukupan itu ya anak sekolah bisa bayar ruang sekolah ya dokter bisa bayar dokter ini maksudnya nanya jumlahnya atau berapa ya atau gimana ya bukan kejumlah lebih ke apa yang bisa dia peroleh gitu kan karena kan ada saya pernah ya ada yang bilang cukup kan yang penting kamu cukup tapi cukupnya itu cuma misalnya cukup bayar kos-kosan ya kan ada yang sebatas itu dan jajan misalnya 500 ribu kalau saya mungkin masih masih mahasiswa mungkin masih masih bisa terima walaupun berat ya kalau full-timer seperti itu tapi kan makanya kata cukup itu sendiri kan jadi problematis ketika kita nggak punya satu tandasan misalnya kalau saya sekarang melihatnya begitu kalau sekarang saya melihat bahwa bukan hanya dia bisa nabung buat hidupnya ada gaji yang cukup untuk makan tapi juga misalnya contohnya asuransi kesehatan gitu-gitu karena saya pernah sakit pernah jatuh dan kalau nggak pakai asuransi pastinya akan nyesel banget gitu ya dan cukup udah cukup gede gitu dan maksudnya gitu kalau saya lihatnya seperti itu apakah Pastor Jason ada karena lebih lama ya di dalam dunia pengembalaan apakah ada satu standar mungkin mungkin ada yang saya nggak lihat ada yang lebih dari asuransi kesehatan atau apa gitu ya yang pasti kan supaya juga nggak berlebihan gitu juga nggak berkekurangan kalau secara jumlah sih memang kita nggak bisa patok ya cukup gitu tapi kan tadi pertanyaan bukan jumlah ya cuma standarnya itu seperti apa kalau ditanya seperti itu kalau dari sepengalaman saya ya memang itu meningkat sih ya misalnya kita masih muda ya tentu tentu gimana ya itu nggak akan sebanyak ini maksudnya saya juga sekarang umur 42 sama saya dibandingin umur 24 waktu itu juga tentu penghasilannya beda ya penghasilannya beda pengeluarannya beda juga cuma yang saya lihat memang Tuhan bekerja rapih sih ya Pak Tengki ya Tuhan bekerja rapih gitu ya dia bekerja sesuai 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 saya percaya tanpa 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 Bro Finggi sadar atau nggak sadar gitu ya tapi pokoknya Tuhan akan bawa Bro Finggi ke tempat-tempat yang Tuhan ternyata ini loh Tuhan cukupin seperti ini Tuhan cukupin seperti itu pasti Bro Finggi punya kewajiban masih muda nggak boleh males mesti kerja lihat kesempatan yang terbuka yang mana mesti maksimal dalam menjalankan semuanya itu dan lihat aja Tuhan bawa kemana itu yang penting Bro Finggi ini udah maksimal aja dan seperti yang kesaksian jemaat saya tadi juga ya dia tuh pindah-pindah juga gitu pindah-pindah nantinya kerja di sini di perusahaan A dia ada lihat kesempatan di perusahaan B dia pindah ke perusahaan C dia lihat kesempatan lagi di perusahaan C dia pindah ke perusahaan C seperti itu sih saya rasa akan bertahap ya antara kemasukan dan kebutuhan kita tuh akan bertahap akan meningkat meningkat terima kasih thank you Pastor saya kembali ke Kotim oke thank you Pastor Jason saya pikir mungkin itu saja karena sudah 2,5 jam bersama-sama dengan kita udah banyak sekali hal yang disyaringkan thank you banget juga buat teman-teman yang bergabung di Instagram dan semua teman-teman yang bergabung pada malam hari ini silahkan mungkin ada closing remarks dari Pastor Jason ada kata-kata penutup kata-kata pesan terakhir untuk kami kata-kata penutup ya apa nih maksudnya bilang dari tadi dong serting biar saya bisa bikin kata-kata mutiara kata-kata penutup sih ini aja lah maksudnya kita jalanin hidup itu kanda putih ini hidup-hidup kita sendiri gitu gak usah ngeliat kiri gak usah ngeliat kanan gak usah ngeliat yang seitu punya ini yang itu punya apa gitu tapi kita belajar memberikan yang terbaik dan itu bergantung terus lah kepada Tuhan percaya Tuhan tahu kebutuhan kita Tuhan tahu keperluan kita ingat dia bekerjanya tuh layer upon layer ya lapis demi lapis dia bukan bekerja langsung berat-berat bukan seperti itu sabar aja gitu dalam menanti janji Tuhan yang sabar kadang ada yang lebih cepat kadang ada yang lebih lambat tapi ujung-ujungnya kan pasti indah pada waktunya kalau ada yang lagi broken hearted ada yang lagi patah hati saya juga pernah ngalamin tapi ujung-ujungnya kan semuanya indah pada waktunya sabar aja Tuhan itu baik orang ngomong apa Tuhan itu baik paling itu aja si Basa Tim oke thank you Basa Jason kita kasih reaction dulu yuk teman-teman semuanya thank you banget buat malam hari ini kita mau tutup dengan doa saya akan